Seberkas energi pikiran memasuki artefak roh, dan Kinlai dapat dengan jelas melihat diagram roh yang sederhana dan kasar. Itu adalah diagram pengumpulan roh. Diagram itu sangat berbeda dengan diagram Spirit Gathering yang dikenalnya. Baik dari segi kehalusan, kompleksitas, atau area, diagram itu jauh, jauh lebih rendah. Dulu, untuk menghafal diagram pengumpulan roh dari Soul Suppressing Orb, dia telah menghabiskan banyak usaha, jadi pemahamannya tentang diagram pengumpulan roh terlalu dalam. Jadi, ketika dia melihat diagram di dalam tombak pendek itu, dia hampir langsung mengenalinya. Diagram roh di dalam tombak pendek itu tampaknya hanya sebagian kecil dari diagram pengumpulan roh yang diketahuinya. Diagram itu bahkan mungkin tidak mencapai sepersepuluh dari diagram pengumpulan roh di dalam Soul Suppressing Orb. Kehalusan dan jaringan prasasti itu juga kasar dan kikuk. Diagram itu seharusnya tidak dapat menampilkan efek penuh dari diagram pengumpulan roh. Ekspresi aneh muncul di mata Kin Lai, dan sebuah pikiran melayang di benaknya. Jika ini bisa disebut artefak roh, apa yang akan terjadi jika dia menuliskan diagram pengumpulan roh yang sebenarnya yang rumit hingga ekstrim. Ziz ziz ziz. Tanpa berpikir panjang, tombak pendek itu tiba-tiba menyemburkan listrik. Saat energi rohnya meresap, tombak pendek itu menyambar dengan kilat. Seolah-olah dia sedang memegang sambaran petir, dan itu benar-benar bersinar terang. Hmm, bagaimana ini berhasil? Kin Lai berseru dalam hati, lalu dia diam-diam merasakannya. Dia menemukan bahwa ketika kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat meresap ke dalam diagram, pengumpulan roh, yang kasar dan belum lengkap serta mengalir di dalamnya, seolah-olah karakteristik bahan artefak roh itu sendiri dilepaskan, menyebabkan tombak pendek menjadi lebih tajam, dan energi roh meningkat sedikit demi sedikit. Dia segera memahami bahwa tidak peduli seberapa sederhana diagram roh itu, selama bahan artefak roh dapat digunakan secara maksimal, artefak tersebut juga dapat meningkatkan kekuatan tempur seorang praktisi bela diri. Kin Lai, jangan datang! Ling Feng tiba-tiba berteriak. Saat palu awan api di tangannya bergetar, kumpulan awan api bersuhu tinggi mengembun dan mengelilingi Feng Lun seperti lentera merah. Feng Lun juga berada di tingkat ketujuh alam surga, dan dia memegang kapak bermata dua. Saat dia mengayunkan kapak bermata dua, bercak cahaya biru mengembun. Kadangkala, ketika kapak bermata dua itu menggambar sebuah lingkaran, lingkaran itu malah mengembun menjadi sayap cahaya cian yang indah. Sayap cahaya cian itu tidak hanya dapat menghalangi awan api, tetapi ketika menyebar, ia juga akan memaksa Ling Feng untuk mundur. Jelas saja, sayap cahaya hijau itu tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga bisa menyerang. Ling Feng, kita sangat akrab satu sama lain. Palu awan api milikmu adalah senjata roh kelas dua, dan kapak sayap hijau milikku adalah senjata roh kelas tiga. Alam kita sama, dan kekuatan spiritual kita juga hampir sama. Namun, senjata spiritualku lebih baik dari milikmu, jadi kau tidak bisa mengalahkanku. Feng Lun tersenyum nakal, dan dengan lambayan kapak sayap hijaunya, sayap bulu indah lainnya mengembun dan membubarkan awan api. Seniman bela diri berasal dari alam yang sama dan memiliki jumlah energi spiritual yang sama. Wajar saja jika orang yang memiliki artefak spiritual berkualitas lebih tinggi akan memiliki keuntungan. Feng Lun memegang kapak sayap hijau di tangannya dan merasa sangat percaya diri. Dia tidak terburu-buru mempertaruhkan nyawanya. Dia hanya ingin mengulur waktu Ling Feng agar dia tidak dapat ikut campur dalam pertempuran lainnya sehingga keluarga Feng dapat dengan mudah membunuh anggota keluarga Ling. Awalnya, tidak ada yang salah dengan strateginya. Jika Feng Jie tidak mati, maka setelah Feng Jie membunuh Ling Xin, dia akan dapat dengan cepat membunuh seluruh keluarga Ling. Tapi sekarang, Qin Lai, sudah ku bilang jangan datang. Hah. Ling Feng tiba-tiba berteriak kaget. Melihat Qin Lai yang berlari ke arah punggung Feng Lun, sedikit ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Feng Lun bahkan tidak menoleh ke belakang sambil terus tertawa nakal, apakah menurutmu memainkan trik seperti ini akan berhasil? Bagaimana mungkin orang bodoh dapat mengalihkan perhatianku dan membuatku berbalik arah? Ling Feng, tipuan kecilmu ini terlalu rendah. Sungguh menggelikan. Ziz 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 ziz. Suara petir tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tepat saat Feng Lun selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru menyingkirkan Ling Feng yang sangat terkejut dan dengan keras menoleh untuk melihat. Di tangan Qin Lai ada kilatan petir putih yang menyilaukan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas dan ganas saat ia menyerbu seperti binatang buas yang berlari kencang. Ini, si bodoh itu. Feng Lun tertegun. Tanpa sadar ia mengayunkan kapak sayap hijau, dan bulu hijau lainnya mengembun keluar. Dengan kepakan bulu, ia langsung bertemu dengan Qin Lai. Gelombang energi roh yang dahsyat menyertai bulu hijau itu dan melonjak, menyebabkan ekspresi Qin Lai berubah serius. Namun, dia tidak menghindar atau menyerah. Sambil memegang tombak pendek yang dililit petir, dia tiba-tiba menyerbu. Ayah! Ayah! Pak! Kekuatan petir pada tombak pendek itu bertabrakan dengan bulu hijau dan langsung meledak dengan suara arus listrik yang dahsyat. Dentang! Tombak pendek itu merobek bulu hijau itu dan langsung bertabrakan dengan kapak bermata dua di tangan Feng Lun. Di tengah suara benturan logam yang menusuk telinga, tubuh Qin Lai yang tampak kurus langsung menghantam dada Feng Lun. Kaca! Suara tulang yang retak terdengar jelas dari dada Feng Lun. Wajahnya langsung berubah. Perasaan mengerikan seperti dibombardir oleh kapal raksasa muncul di hatinya. Segera setelah itu, tubuhnya langsung melayang ke udara, menggambar parabola jelek di udara sebelum jatuh ke tanah. Ini! Ling Feng tercengang. Dia menatap Qin Lai seolah-olah dia telah melihat hantu di siang bolong. Pikirannya menjadi lamban. Qin Lai, yang hampir dua kali lebih kurus dari Feng Lun, benar-benar menggunakan dampak yang tak terbayangkan untuk langsung mengirim Feng Lun terbang. Apa yang terjadi? Binatang purba macam apa sebenarnya yang bersembunyi di dalam tubuh kurus dan lemah itu? Tanpa menunggu Ling Feng bereaksi, tubuh Qin Lai yang tampak kurus dan lemah langsung menusuk ke arah Feng Lun bagai sebuah pedang yang cepat dan ganas. Pada saat ini, mulut Feng Lun penuh dengan darah. Dia benar-benar tidak bisa berdiri dan hanya bisa bergerak mundur dengan wajah penuh ketakutan. Pertama kali di api unggun, mulutmu adalah yang paling hina. Aku ingin membunuhmu saat itu. Sekarang, keinginanku akhirnya terpenuhi. Qin Lai bergumam. Kemudian, dia menghentakkan kaki ke tanah, dan sebuah batu di bawah kakinya tiba-tiba meledak. Tubuhnya langsung melayang ke udara, dan dia jatuh dengan suara keras seperti sambaran petir dari surga ke-9. Puci. Tombak pendek yang berasal dari Feng Jie direbut oleh Qin Lai dan ditusukkan dengan ganas ke dada Feng Lun, dengan kuat menjepitnya ke tanah. Sekilas, Feng Lun tampak seperti kodok besar yang dipaku dengan paku baja. Penampilannya menyedihkan dan jelek. Gluk-gluk. Mulut Feng Lun berbusa darah. Tubuhnya bergetar dan cahaya di matanya berangsur-angsur menghilang. Ayah. Pada saat itu juga terdengar suara ledakan dari dalam tombak pendek itu. Susunan roh di dalamnya tampaknya juga telah rusak. Qin Lai terkejut. Dia pun menyentuh tombak pendek itu dan menemukan bahwa bahan di dalam tombak pendek itu ternyata memiliki jejak hangus hitam. Heavenly Thunder Eradication mengedarkan kekuatan guntur dan kilat. Tidak hanya mengandung kilat, tetapi juga mengandung kekuatan guntur. Guntur surgawi terlalu ganas dan kejam. Itu bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh artefak roh manapun. Tombak pendek milik Feng Jie itu tidak dapat menahan kekuatan guntur dan kilat dalam waktu yang lama. Dalam waktu singkat, tombak itu sudah hancur. Terlalu lemah. Qin Lai menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan. Kemudian dia mengambil kapak sayap hijau milik Feng Lun yang sudah mati. Kemudian, dia menyadari bahwa suara-suara pertempuran yang hebat itu tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekeliling dengan bingung dan tiba-tiba tertegun. Pada saat ini, Ling Yu Xi, Ling Feng, Ling Ying, Ling Xin, dan anggota keluarga Ling lainnya, begitu pula Feng Yi dan para praktisi bela diri keluarga Feng lainnya, semua tatapan dan wajah mereka yang sangat terkejut tertuju padanya. Orang-orang itu, seolah-olah tiba-tiba menemukan setan, memiliki ekspresi ketakutan dan keterkejutan. Apakah itu dia, orang yang baru saja membunuh Feng Jie, apakah dia juga? Mata Ling Ying yang indah memancarkan kemegahan yang luar biasa saat dia tiba-tiba berteriak kegirangan. Ya, aku tahu itu pasti dia. Ekspresi Ling Xin menjadi rumit saat dia tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia agak malu dan canggung, seolah-olah dia tidak berani menghadapi Qin Lai. Kau benar-benar pandai menyembunyikan dirimu. Bahkan orang-orangmu sendiri tertipu olehmu, Ling Feng tersenyum pahit, wajahnya penuh emosi. Di sisi lain, wajah cantik Ling Yu Xi bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Warna yang terpancar dari matanya bahkan membuat Qin Lai merasa tidak nyaman. Jadi itu kamu. Itu sebenarnya kamu. Wajah tampan Feng Yi tanpa sadar berubah sedikit, menyebabkan dia tampak menyeramkan dan menakutkan saat ini. Aku bertanya-tanya mengapa keluarga Ling tiba-tiba mundur. Tidak seorang pun meninggalkan ngarai beberapa hari ini. Hanya Anda yang diabaikan. Sepertinya semua itu adalah ulah Anda dalam kegelapan. Qin Lai tidak segera menanggapi Feng Yi. Sebaliknya, dia menatap Ling Feng, Ling Ying, dan Ling Xin, dan bertanya dengan heran, apa yang kalian lihat? Feng Jie dan Feng Lun sudah meninggal. Apa yang masih kalian tunggu? Dia menatap ke arah anggota klan keluarga Feng yang tersisa dan membuat gerakan membunuh ke arah Ling Feng dan yang lain, memberi isyarat agar mereka menghabisi anggota klan keluarga Feng yang tersisa. Ling Feng langsung bereaksi dan merasa malu. Dia buru-buru berteriak, jangan melamun, singkirkan dulu anggota klan Feng. Ling Ying, Ling Xin, dan yang lainnya menanggapi dengan teriakan keras. Semangat mereka melonjak saat mereka menyerang anggota klan keluarga Feng seperti Serigala dan Harimau, membunuh mereka dengan sekuat tenaga. Keluarga Ling memang sudah dirugikan sejak awal. Setelah kedua ahli, Feng Jie dan Feng Lun, meninggal, dan Ling Feng dibebaskan, mereka telah sepenuhnya membalikkan keadaan dan melancarkan serangan balik yang dahsyat. Mundur, mundur sekarang. Tunggu sampai kita bertemu dengan sateret Ice Manor sebelum kita membalas dendam. Feng Yi melihat bahwa situasinya buruk dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada Qin Lai. Dia buru-buru berteriak. Sambil berteriak, matanya yang dingin menatap Qin Lai. Tanpa melirik Ling Yusi, dia adalah orang pertama yang mundur. Bunuh dengan sekuat tenaga. Bunuh sebanyak-banyaknya yang kau bisa. Qin Lai berteriak pada saat yang sama dan segera menuangkan energi yang dahsyat ke dalam kapak sayap hijau. Saat kapak sayap hijau terbakar dengan listrik, dia melemparkan kapak itu dengan ganas. Ledakan, dentuman, dentuman. Di bawah terik matahari, tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur. Kemudian, kapak itu, bagaikan naga petir yang ganas, menghantam punggung Feng Yi. Ekspresi Feng Yi berubah. Dia buru-buru menghentikan tubuhnya dan mengayunkan pedang pelangi di tangannya, membentuk lima pelangi untuk menangkis tebasan kapak itu. Bang-bang-bang-bang-bang-bang. Lima pelangi itu runtuh satu demi satu. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan pedang pelangi untuk menangkis serangan kapak yang ganas itu. Saat pedang dan kapak itu bertabrakan, tubuhnya bergetar hebat, dan rambut panjangnya yang anggun tiba-tiba menjadi hitam hangus. Gelombang energi guntur yang dahsyat benar-benar melewati kapak dan masuk ke pedang pelangi. Kemudian mengalir ke tubuhnya dan langsung melukainya. Tiba-tiba darah segar mengalir ke tenggorokannya, tetapi dia dengan paksa menahan diri untuk tidak memuntahkannya. Melihat Qin Lai menyerbu dengan penuh nafsu membunuh, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Feng Yi bahkan tidak berani mengatakan sesuatu yang mengancam saat dia mundur dengan panik. 32. Dengan mundurnya Feng Yi, kekalahan keluarga Feng tidak dapat diubah lagi. Saat Ling Yu Xi, Ling Feng, dan Ling Xin bertarung dengan sekuat tenaga, anggota klan Feng yang tidak dapat segera mundur dengan cepat terbunuh di tempat. Qin Lai tidak melanjutkan pertempuran. Dia berjalan mendekat dan mengambil kapak sayap hijau. Setelah merasakannya sejenak, dia menemukan bahwa kapak sayap hijau belum hancur sepenuhnya dan masih bisa digunakan untuk sementara waktu. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Feng Yi, yang berada di level ke-8 penyempurnaan, tidak terlalu kuat. Dalam pertarungan langsung, aku tidak bisa mengatakan bahwa dia lebih kuat dariku. Diam-diam dia merenungkan dan mengingat pertempuran sebelumnya. Dia mengalirkan energinya untuk memeriksa kondisi tubuhnya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Ia menemukan bahwa ketika ia mengedarkan energi rohnya, energi roh di dalam lautan roh dan tiannya akan mengalir keluar dan berkumpul di lengannya di sepanjang urat-uratnya. Energi itu kemudian akan dilepaskan melalui telapak tangan dan jari-jarinya, mengalir ke dalam artefak roh. Akan tetapi, ini bukan seluruh kekuatannya. Ketika energi roh mengalir, sebenarnya ada jejak energi guntur dan kilat di dalam urat, darah, daging, tulang, dan bahkan organ dalamnya. Hal ini menyebabkan energi rohnya menjadi ganas dan ganas. Tidak hanya meningkatkan kekuatan energi rohnya, hal itu juga memungkinkan energi rohnya diresapi dengan kekuatan guntur dan kilat. Menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Tiba-tiba dia mengerti. Dalam lima tahun terakhir, dia telah menggunakan guntur dan kilat dari surga ke-9 untuk menempa tubuhnya. Setelah energi guntur dan kilat yang telah memasuki tubuhnya telah menempa tubuhnya, energi itu tidak sepenuhnya menghilang. Sebaliknya, energi itu telah bersembunyi di dalam tubuhnya, menjadi jenis energi lain di luar energi rohnya. Energi guntur dan kilat ini dapat meledak saat ia bertarung dengan orang lain, sehingga kekuatan tempurnya pun meningkat drastis. Awalnya, dia hanya berada di level ke-7 dari penyempurnaan. Menambahkan energi guntur dan kilat ini selama pertempuran menyebabkan kekuatan sejatinya meningkat satu level lagi, sehingga dia tidak akan dirugikan dalam pertarungan langsung dengan Feng Yi. Karena itu, Feng Jie dan Feng Lun, yang berada pada level yang sama dengannya, tidak mampu melawannya. Jadi begitulah adanya, tampaknya tahun-tahun yang penuh dengan cobaan ini tidak sia-sia. Penghapusan petir surgawi tidak hanya meningkatkan kekuatan tubuhku secara signifikan, tetapi juga memberiku kekuatan guntur dan kilat tambahan. Sungguh tirani dan kejam. Saat Kin Lai berpikir sendiri, secercah senyum bahagia muncul di sudut mulutnya. Kemudian, tanpa mengedarkan Heavenly Thunder Eradication, ia mencoba memanipulasi energi roh di dalam lautan rohnya. Energi roh yang relatif ringan melonjak keluar dari lautan rohnya, memasuki telapak tangannya, dan akhirnya mengalir ke kapak sayap hijau. Apa? Kapak sayap hijau tiba-tiba mengeluarkan lingkaran cahaya hijau samar, dan setelah memeriksanya dengan saksama, dia segera menemukan bahwa tidak ada lagi kekuatan guntur tambahan yang menyusup ke dalam kapak itu. Seperti yang diduga, dalam situasi di mana dia tidak mengedarkan pemusnahan guntur surgawi, hanya energi roh biasa yang akan mengalir keluar dari tubuhnya, dan tidak akan merusak struktur artefak roh. Artefak roh tingkat rendah lainnya. Diagram pengumpulan roh yang sederhana, tidak berbeda dengan tombak pendek. Merasakan kekuatan spiritualnya, Kin Lai kembali kecewa. Dia segera menarik kekuatan spiritualnya dan berjalan menuju keluarga Ling dengan kapaknya. Kin Lai, sebelum Ling Yusi bisa mengatakan apapun, Ling Ying berteriak, wajah kecilnya dipenuhi dengan kegembiraan, kau benar-benar jahat, kau benar-benar berbohong kepada kami untuk waktu yang lama. Katakan padaku, apakah selama ini kau berpura-pura tidak tahu untuk menertawakan kami? Aku benar-benar tidak menyangka Kin Lai begitu kuat, kata Ling Xiao penuh semangat. Dasar bocah busuk, Ling Feng melangkah maju dan meninju dada lelaki itu sambil tersenyum, wajahnya juga penuh kegembiraan. Kali ini, semua ini benar-benar berkatmu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghindari malapetaka ini, kata Ling Yusi dengan mata berbinar. Ling yang sudah meninggal, Ling Xin adalah satu-satunya yang tidak maju. Dia berdiri di belakang dengan kepala tertunduk, dan berkata dengan suara rendah. Kin Lai menatapnya dari jauh, lalu berjalan mendekat tanpa suara, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, hiduplah dengan baik dan bunuh keluarga Feng untuk membalaskan dendamnya. Ling Xin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dalam-dalam. Matanya yang seperti harimau menunjukkan emosi yang rumit saat dia berkata dengan suara rendah, Aku, Ling Xin, berhutang nyawa padamu. Di masa mendatang, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Kin Lai terkejut, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Kamu tidak berhutang apapun padaku. Aku membunuh Feng Jie untuk semua orang, dan untuk diriku sendiri. Dengan kekuatanku sendiri, aku tidak punya cara untuk melawan keluarga Feng. Jika bukan karena kalian, aku pasti sudah mati di tangan keluarga Feng. Aku pasti tidak akan selamat. Bagaimanapun juga, aku berhutang nyawa padamu, kata Ling Xin dengan keras kepala. Termasuk Feng Jie, total tiga orang dari keluarga Feng melarikan diri. Begitu mereka menemukan orang-orang dari satiret Ice Manor, mereka akan datang lagi. Kin Lai menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum pahit, jadi kita masih dalam bahaya. Semuanya, jangan bertele-tele. Ayo cepat dan tinggalkan tempat ini dulu. Semua orang mengangguk tanda mengerti. Saat ia terus memimpin kelompok dan terbang maju, tak seorang pun mempertanyakan keputusannya lagi ketika mereka menemukan tempat-tempat di mana makhluk-makhluk roh mungkin berkumpul dan secara aktif menghindarinya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan kelompok Kin Lai berkumpul di sebuah lembah dengan semak-semak yang mengjulang tinggi. Semak-semak di dalam lembah itu lebih tinggi dari manusia dan merupakan tempat berlindung alami. Tidak peduli seberapa kuat sateret Ice Manor, hampir mustahil bagi mereka untuk menyelinap tanpa suara. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan dapat memasuki Gunung Frost Mist Lusa. Begitu kita mencapai Gunung Frost Mist, kita bisa berbalik dan kembali ke keluarga Ling. Praktisi bela diri Nebula Pavilion sering berpindah-pindah di daerah itu. Jika kita cukup beruntung untuk bertemu dengan beberapa dari mereka, kita mungkin bisa benar-benar menghindari bencana ini. Kin Lai melihat ke belakangnya dan menunjuk ke Gunung Frost Mist yang samar-samar terlihat saat dia menjelaskan kepada semua orang. Semua orang berkumpul bersama, memegang beberapa daging kering untuk mengisi perut mereka, dan mendengarkan kata-katanya dengan penuh perhatian. Kin Lai, bagaimana kamu begitu akrab dengan Pegunungan Arktik? Kamu selalu berada di dalam Gunung Herb selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana kamu bisa memahami situasi Pegunungan Arktik sedalam itu? Ling Feng bertanya sambil tersenyum sambil minum air. Mata semua orang juga dipenuhi keraguan. Kakekulah yang lebih mengenal Pegunungan Arktik. Dia bercerita sedikit tentangnya padaku. Kin Lai mengelak pertanyaan itu dan kemudian berkata, malam ini akan menjadi malam yang paling sulit. Semuanya, istirahatlah dengan baik terlebih dahulu. Sebentar lagi, kita akan bersemangat penuh dan melanjutkan perjalanan kita di malam hari. Men, semuanya bubar. Melihat bahwa dia tidak ingin berbicara lebih banyak, Ling Feng tersenyum dan tidak memaksakan masalah. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk beristirahat. Semua orang perlahan bubar, masing-masing memilih tempat untuk duduk bersila dan beristirahat. Ling Ying juga kelelahan, jadi dia tidak terus mengganggunya. Hal ini membuat Kin Lai diam-diam menghela nafas lega. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika kau tidak ada di sini kali ini, Ling Ying dan aku akan sangat menderita, dan semua anggota klan kami akan terbunuh. Setelah semua orang pergi, Ling Yusi masih tetap tinggal. Matanya bersinar, dan saat ini, dia sebenarnya tidak berani menatap Kin Lai terlalu lama. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ling Ying. Gadis itu sangat ingin tahu tentangmu. Kupikir dia akan mengganggumu lagi. Sepertinya dia benar-benar lelah. Dia memang terlalu banyak bicara. Kin Lai mengangguk setuju. Aku juga takut dengan pertanyaannya. Kalau dia tidak datang, itu tidak akan terlalu merepotkan. Ling Yusi tidak dapat menahan tawanya ketika melihat ketakutan yang masih ada di wajahnya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya dengan lembut. Ada kalanya aku memperhatikan matamu. Matamu benar-benar kosong dan hampa. Kau tidak berpura-pura bodoh selama lima tahun terakhir, kan? Men, seringkali, saya benar-benar dalam keadaan kacau. Itu disebabkan oleh kultivasi semacam metode kultivasi. Baru-baru ini aku benar-benar terbangun. Sekarang keadaan sudah sampai pada titik ini, tidak perlu lagi menyembunyikan beberapa hal, jadi dia memberikan penjelasan sederhana kepada Ling Yusi. Terakhir kali, terakhir kali saat aku membantumu mandi, kamu. Dalam kondisi apa? Ling Yusi tiba-tiba menundukkan kepalanya, wajahnya sedikit merah, dan berkata dengan malu-malu dengan suara rendah. Bantu aku mandi. Kapan itu? Aku tidak begitu ingat. Saat itu aku seharusnya masih berkultivasi. Detak jantung Kin Lai bertambah cepat, dan dia buru-buru berpura-pura bodoh. Mendengar perkataannya, hati Ling Yusi menjadi kacau. Dia selalu merasa bahwa perkataannya tidak bersungguh-sungguh, tetapi dia tidak bisa menggunakan apapun untuk melawannya. Dia sangat malu sehingga dia berkata dengan panik dengan wajah merah, kalau begitu, kalau begitu aku akan pergi dan memulihkan diri dulu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan bergegas pergi, menjauh darinya. Kin Lai menyentuh wajahnya dan tiba-tiba menyadari bahwa dia berkulit tebal. Melihat penampilan Ling Yusi yang malu-malu dikejauhan, dia diam-diam tertawa dan berpikir bahwa itu menarik. Dia jelas dua tahun lebih tua dariku, tetapi kulitnya bahkan lebih tipis dariku. Wanita ini, benar-benar sedikit menarik. Apakah yang dikatakan orang jahat itu benar atau salah? Jika memang benar, saat itu, dia bereaksi. Di sisi lain, punggung Ling Yusi menghadap Kin Lai. Hatinya masih bergejolak, dan dia tidak bisa tenang apapun yang terjadi. Retak, retak. Satu jam kemudian, ketika keluarga Ling masih dalam pemulihan, suara semak patah tiba-tiba terdengar. Ekspresi Ling Yusi, Ling Feng, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka buru-buru memanggil semua orang untuk bersembunyi dengan hati-hati. Satu persatu, mereka buru-buru mengeluarkan senjata dan bersiap menghadapi pertempuran yang mungkin terjadi kapan saja. Tidak ada yang berani bertindak gegabu, tidak pula berani melarikan diri. Sebab jika mereka lari, semak-semak akan patah dan langsung terbongkar keberadaannya. Mereka menundukkan kepala dan bersembunyi di semak-semak yang lebat. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras, berharap pendatang baru itu tidak akan datang ke sini. Akan tetapi, semakin takut seseorang terhadap sesuatu, semakin besar kemungkinan hal itu akan datang. Dilihat dari suara semak yang patah, pendatang baru itu datang dari arah mereka. Wajah Ling Feng menjadi gelap. Tanpa berkata apa-apa, dia memberi isyarat kepada semua orang untuk bertarung, memberi tahu mereka untuk mengambil inisiatif menyerang saat melihat pendatang baru itu. Bahkan Kin Lai mencengkram kapak sayap hijaunya erat-erat. Matanya tampak serius saat dia menatap ke arah suara itu, mengutuk nasib buruknya. Tiba-tiba, sosok yang berlumuran darah muncul di depan mata semua orang. Liu Yan. Keluarga Ling tertegun sejenak. Kemudian, mereka melihat Gao Yu dan dua anggota keluarga Gao lainnya muncul di belakang Liu Yan, bersimbah darah. Melihat pendatang baru itu ternyata adalah Liu Yan dan keluarga Gao, Ling Yu Xi, Ling Feng dan yang lainnya langsung keluar dengan terkejut dan berteriak. Ekspresi Kin Lai berubah saat dia mengumpat dalam hati. Kemunculan Liu Yan dan yang lainnya berarti orang-orang dari Sateret Ice Manor pasti ada di dekat situ. Jika mereka bertemu Liu Yan, itu sama sekali tidak baik bagi mereka. Sebaliknya, itu akan meningkatkan bahaya. Sebaliknya, ketika Liu Yan, Gao Yu, dan yang lainnya melihat keluarga Ling, mata mereka berbinar seolah-olah mereka telah melihat harapan. Mengapa kalian semua ada di sini? Liu Yan berseru pelan. Tatapannya menyapu seluruh keluarga Ling dan akhirnya berhenti pada Kin Lai. Dia berkata dengan berat, Kin Lai. Sangat bagus. Sangat bagus. Wajah Gao Yu juga gelap. Dia menatap dingin ke arah Kin Lai dan berkata, apakah kamu kecewa karena kita semua tidak mati? Kin Lai tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dengan pengalaman Liu Yan dan Gao Yu, mereka sudah lama menduga bahwa dialah yang membuat rencana untuk membantu keluarga Ling. Selain itu, mereka telah melihat niatnya. 33. Ekspresi Gao Yu gelap dan tatapannya dingin. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berjalan menuju Kin Lai. Bahunya berlumuran darah dan pakaiannya compang kemping. Penampilannya menyedihkan dan tampaknya dia telah sangat menderita. Para praktisi bela diri keluarga Gao yang datang bersamanya juga berlumuran darah seolah-olah mereka telah mengalami pertempuran berdarah. Dari sembilan anggota keluarga Gao, hanya tiga yang tersisa, termasuk Gao Yu. Korbannya sangat banyak, jadi tidak mengherankan jika matanya memerah saat melihat Kin Lai. Kau membiarkan kami menarik senjata api dari belakang sehingga kau bisa mengulur waktu untuk melarikan diri. Sungguh rencana yang sia-sia. Gao Yu menggertakkan giginya dan gumpalan asap hitam muncul di telapak tangannya. Asap itu menakutkan dan aneh, seolah-olah itu adalah roh pendendam yang mengambang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ling Xin meraung dan tiba-tiba berdiri di depan Kin Lai, melotot marah ke arah Gao Yu. Itu masalahmu kalau kau tidak melarikan diri. Kalau Nona pertama tidak memberitahu kalian, kalian semua pasti sudah mati sekarang. Minggir. Gao Yu melambaikan tangannya dan bola-bola asap hitam menyerbu ke arah Ling Xin seperti wajah hantu. Ling Xin, yang baru berada di level ke-6 pemurnian, tidak dapat melawan Gao Yu, yang berada di level ke-8 pemurnian. Begitu dia dikelilingi oleh asap hitam, dia langsung merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia telah diserbu oleh roh jahat. Banyak ilusi mengerikan muncul di benak Ling Xin, dan matanya dipenuhi rasa takut dan gelisah saat dia berteriak dan mundur. Kin Lai sempat memperhatikan bahwa Gao Yu mengenakan sepasang cincin menyeringai dengan wajah dan taring berwarna hijau. Bola-bola asap hitam pekat keluar dari cincin menyeringai itu. Jelaslah bahwa kedua cincin ini adalah artefak roh yang sangat langka. Suara mendesing. Sosok cantik tiba-tiba berdiri di depan Kin Lai. Tanpa menunggu reaksi Kin Lai, Ling Yusi berkata dengan suara manis, Gao Yu, akulah yang membuat keputusan. Jika kau ingin menemukan seseorang untuk melampiaskan amarahmu, datanglah padaku. Anda, Gao Yu mencibir, matanya penuh dengan penghinaan saat dia berkata, dengan kepribadianmu, kamu tidak akan membuat keputusan yang begitu kejam tanpa bujukan seseorang. Keluarga Ling tidak akan berani mengorbankan orang-orang paviliun Nebula begitu saja. Saat dia berbicara, cincin berwajah Ogre di kedua tangan Gao Yu kembali mengeluarkan asap hitam pekat. Asap mengepul membentuk spiral dan mengembun menjadi bentuk wajah hantu yang dingin, melayang ke arah Ling Yusi. Aura yang menyeramkan dan dingin memenuhi udara, dan samar-samar terdengar teriakan hantu, seolah-olah ada hantu yang mengambang dalam kegelapan. Hal ini mengejutkan Ling Yusi. Tak lama kemudian, seperti Ling Xin, dia melihat banyak ilusi menyerangnya, menyebabkan dia mengerutkan kening kesakitan saat dia berjuang keras melawan ilusi dalam benaknya. Cincin berwajah Ogre milik Gao Yu adalah sesuatu yang diperolehnya secara tidak sengaja. Ada seni jahat di dalamnya, dan karena Gao Yu telah mengolah seni roh di dalamnya, ia mampu maju dengan cepat dan perlahan-lahan melepaskan kekuatan cincin berwajah Ogre. Sampai saat ini, Gao Yu dan keluarga Gao belum mampu menilai tingkatan cincin berwajah Ogre. Gao Yu juga secara bertahap menjelajahi cincin berwajah Ogre. Ia menemukan bahwa ketika ia menggabungkan seni rohnya dengan cincin, ia dapat membentuk kabut gelap seperti hantu yang dapat langsung menyerang pikiran musuh-musuhnya. Bahkan mereka yang wilayahnya sedikit lebih tinggi darinya akan merasa sulit untuk segera membebaskan diri. Alam Ling Yusi sama dengan miliknya, jadi ketika dia diserbu oleh kabut hitam, matanya menampakkan ekspresi bingung dan berjuang, dan dia pun langsung terpengaruh. Gao Yu mendengus dingin dan melangkah melewati Ling Xin dan Ling Yusi. Dia kemudian berjalan ke arah Kin Lai dan mengejek, apakah kamu hanya berani bersembunyi di balik seorang wanita. Melihat situasinya tidak baik, Ling Ying, Ling Feng, dan yang lainnya juga bergegas maju untuk membantu Kin Lai. Sayangnya, mereka cukup jauh dari Kin Lai, dan mereka tidak menyangka bahwa Ling Xin dan Ling Yusi akan dikalahkan begitu cepat. Untuk sesaat, mereka tidak dapat membantu tepat waktu. Wus-wus. Gumpalan asap hitam pekat menyebar dan secara bertahap mengembun menjadi hantu berwajah hantu yang melayang ke arah Kin Lai. Tidak jauh dari sana, Liu Yan tidak mengatakan apapun untuk menghentikan mereka. Dia juga diam-diam marah pada rencana jahat Kin Lai dan ingin Gao Yu memberinya pelajaran. Karena itu, dia hanya menyipitkan matanya dan melihat dari samping. Saat kabut dingin dan gelap menyebar, seluruh tubuh Kin Lai juga terasa dingin. Dia merasakan firasat mengerikan bahwa ada hantu yang mengelilinginya dan akan menerkamnya kapan saja. Pada saat yang sama, seolah-olah ada energi jahat lain yang diam-diam menyusup ke dalam pikirannya. Energi pikiran. Kin Lai merasakannya dan segera mengerti. Dia tahu bahwa alasan mengapa Ling Xin dan Ling Yusi tiba-tiba menjadi bingung adalah karena invasi energi pikiran itu. Gumpalan energi pikiran itu menyusup masuk dan tiba-tiba berubah, mengembun menjadi hantu dan setan yang tak terhitung jumlahnya yang mati-matian menerkam ke arahnya. Adegan mengerikan ini membuat pikirannya bergetar. Sama seperti Ling Xin dan Ling Yusi, dia tidak punya pilihan selain melawan keras invasi pikirannya. Hah! Tiba-tiba, aura dingin mengalir keluar dari soul suppressing orb di antara alisnya. Tepat saat dia hampir kehilangan kesadaran, dia langsung terbangun. Pada saat berikutnya, ia menemukan bahwa energi pikiran yang telah menyerbu pikirannya telah sepenuhnya lenyap. Semua ilusi juga telah dibersihkan. Ekspresi Kin Lai bergetar. Dia segera menyalurkan Heavenly Thunder Eradication dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kekuatan guntur dan kilat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ziz ziz ziz. Suara guntur dan kilat tiba-tiba bergema. Asap hitam pekat yang membumbung ke arahnya dengan cepat terurai oleh kekuatan guntur dan kilat. Dalam sekejap mata, asap itu telah lenyap sepenuhnya. Bahkan Ling Yusi dan Ling Xin yang berada di sampingnya pun dengan cepat menghilang dari kabut tebal yang menyelimuti mereka saat dia mendekat. Apa yang terjadi? Ling Xin tiba-tiba terbangun dan melihat sekelilingnya dengan bingung. Ling Yusi tidak mengatakan apa-apa. Matanya yang cerah menunjukkan sedikit keraguan saat dia juga melihat ke depan. Wajah Gao Yu menjadi semakin pucat. Matanya memancarkan cahaya menakutkan saat dia menatap lurus ke arah Kin Lai dan berteriak, Kau, kau benar-benar. Benar-benar berhasil mematahkan seranganku. Tuan Muda Gao, cukup. Pada saat inilah Liu Yan akhirnya berjalan mendekat dan menepuk bahu Gao Yu untuk menenangkannya. Ia kemudian menatap Kin Lai dengan heran dan berkata, Orang yang menguasai kekuatan guntur dan kilat sangatlah langka. Kekuatan guntur dan kilat dapat menghancurkan semua roh jahat. Tidak heran jika seni Tuan Muda Gao yang selalu sukses akan menderita di tanganmu. Saat dia mengatakan ini, Gao Yu juga bereaksi, dan ekspresinya menjadi lebih buruk. Seni roh di dalam cincin berwajah Ogre miliknya telah menyebutkan hal ini sebelumnya. Dikatakan bahwa, catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka, ini sangat kuat dan aneh. Saat alam seseorang meningkat, seseorang dapat mengumpulkan jiwa pengembara dan roh pendendam, menyerang pikiran musuh, dan menghancurkan musuh baik secara fisik maupun mental. Namun, catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka, ini juga mengatakan bahwa seni roh ini paling ditakuti oleh praktisi bela diri yang mengembangkan kekuatan guntur dan kilat. Praktisi bela diri yang mengolah kekuatan guntur dan kilat adalah musuh bebuyutan, catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka. Kekuatan guntur dan kilat secara khusus digunakan untuk membunuh jiwa pengembara dan jiwa pengembara. Sebaiknya jangan menggunakan catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka terhadap orang-orang seperti itu, atau itu hanya akan mengundang masalah. Jangan bicarakan masa lalu untuk saat ini. Saat kita kembali ke Nebula Pavilion, aku akan melapor ke atasan dan melihat apa keputusan mereka. Liu Yan menatap ke arah Ling Yusi dan Kin Lai lalu berkata, Hal terpenting saat ini adalah semua orang bekerja sama dan menangani sateret Ice Manor serta pengejaran keluarga Feng. Ling Yusi, apa yang kamu katakan? Keluarga Ling tentu akan mendengarkan perintah Pavilion Nebula. Ling Yusi menganggup pelan dan melirik Gao Yu. Ia lalu berkata, Saya harap lain kali Anda dapat menahan keluarga Gao lebih cepat, sehingga mereka tidak akan bertindak gegabuh lagi. Melihat Gao Yu hendak marah lagi, Liu Yan buru-buru menepuk bahunya dan menyuruhnya tenang. Ia lalu berkata, Baguslah kalau kau mau mendengarkan perintahku. Kami berlari melewati hutan dan menderita kerugian besar di sepanjang jalan. Jika kami kurang beruntung, kami bertemu dengan binatang buas beberapa kali, dan beberapa saudara kami terbunuh oleh binatang buas. Sebaliknya, jumlah orang yang tewas di tangan sateret Ice Manor sedikit lebih sedikit. Bukan hanya kami, sateret Ice Manor juga sama. Mereka juga kehilangan tujuh atau delapan orang, semuanya karena serangan makhluk roh. Ada banyak binatang roh yang kuat di hutan ini, dan jika seseorang ceroboh dan bertemu dengannya, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Dia berhenti sejenak dan menatap keluarga Ling dengan saksama, lalu berkata, Aku sangat penasaran. Mengapa kalian hanya kehilangan satu orang? Mungkinkah kalian hanya bertemu dengan gerombolan binatang roh sekali? Liu Yan dan Gao Yu hanya kehilangan dua orang di sateret Ice Manor selama pelarian mereka, dan sebagian besar dari mereka dibunuh oleh binatang buas. Jadi, dibandingkan dengan sateret Ice Manor, binatang buas di hutan jauh lebih merepotkan. Melihat keluarga Ling hanya mengalami sedikit kerugian, dia merasa heran dan ingin mencari tahu alasannya terlebih dahulu. Kemudian, dia mendapati bahwa setelah dia selesai berbicara, semua anggota keluarga Ling memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Ada apa? Liu Yan bertanya lagi. Maafkan aku, sebelumnya, aku terlalu gegabuh dan menyalahkanmu secara salah. Ling Xin melirik Kin Lai dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Saya minta maaf. Itu kebodohan kita sendiri. Kin Lai, jangan dimasukkan ke hati. Anggota keluarga Ling yang sebelumnya mengejek Kin Lai semuanya tampak malu. Melalui kata-kata Liu Yan, mereka akhirnya menyadari betapa beruntungnya mereka memiliki Kin Lai yang memimpin jalan bagi mereka. Lucunya, mereka telah mengutuk dan memarahi Kin Lai sepanjang jalan, mengatakan bahwa Kin Lailah yang telah membuang-buang waktu mereka dan menyebabkan mereka ditangkap oleh keluarga Feng. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka merasa sangat malu sehingga mereka tidak dapat menunjukkan wajah mereka. Kin Lai tersenyum dan tidak mengatakan apapun untuk mencegah mereka merasa semakin malu. Baguslah kalau semuanya baik-baik saja. Ling Yuxi menghibur semua orang, lalu tersenyum tipis dan berkata kepada Liu Yan, kami tidak menghadapi gerombolan binatang roh yang kuat dan tidak ada yang terluka karena serangan binatang roh. Anggota klan yang tewas juga dibunuh oleh keluarga Feng. Namun, kami membunuh lebih banyak anggota keluarga Feng dan hanya membiarkan Feng Yi melarikan diri bersama dua anggota klan lainnya. Saat dia selesai berbicara, mata cerah Ling Yuxi menyapu Kin Lai, wajahnya yang menawan dipenuhi dengan kebanggaan. Tidak mungkin, Gao Yu berteriak tak percaya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Liu Yan juga bingung. Hutan ini sangat besar dan ada begitu banyak binatang roh yang kuat berkumpul di sana. Bagaimana mungkin kamu bisa mengurus semuanya dengan tergesa-gesa? Juga, kamu mengatakan bahwa kamu telah membunuh banyak anggota keluarga Feng. Bagaimana kamu melakukannya? Setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa semua tatapan anggota keluarga Ling tanpa sadar tertuju pada Kin Lai. Liu Yan tertegun sejenak sebelum bereaksi. Ia menganggup dan berkata sambil tersenyum, sepertinya adik kecil lebih misterius dari yang kukira. Senjata rohmu tampaknya rusak. Kin Lai menatap perisai heksagonal di tangan Liu Yan. Perisai itu berwarna perunggu dan berbentuk segi enam dengan enam sisi. Setiap sisinya setajam pedang, dan ada noda darah di atasnya. Itu jelas merupakan senjata ofensif. Dari sini, dapat dilihat bahwa perisai segi enam itu juga merupakan senjata roh yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Namun, pola aneh yang terukir pada permukaan perisai heksagonal itu tampak seperti ular yang terputus, patah dan tidak dapat terhubung lagi. Terlebih lagi, ada banyak penyok di permukaan perisai. Diagram roh di dalam perisai heksagonal seharusnya sudah hancur. Ya, benda itu rusak dalam pertempuran, dan sekarang aku tidak bisa menuangkan energi roh ke dalamnya. Benda itu, tidak bisa lagi dianggap sebagai senjata roh. Ekspresi Liu Yan tampak getir saat dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku sudah lama menggunakannya, dan ini terlalu nyaman dan aman. Terlalu canggung untuk mengganti senjata sekarang, jadi aku akan terus menggunakannya. Huh, perisai heksagonalku adalah common grade five. Sakit rasanya melihatnya rusak. Bolehkah aku melihatnya? Tanya Qin Lai tiba-tiba setelah berpikir sejenak. 34. Kau ingin melihat perisai heksagonal ini? Ekspresi Liu Yan tampak bingung saat dia berkata, diagram roh di dalam artefak roh ini telah rusak. Aku bahkan tidak bisa menuangkan energi roh ke dalamnya, jadi apa yang bisa dilihat? Liu Yan bukan satu-satunya yang bingung. Ling Yu Xi, Ling Feng, dan anggota keluarga Ling lainnya juga menatapnya dengan aneh. Mereka tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba tertarik pada artefak roh Liu Yan yang rusak. Penasaran, di bawah tatapan bingung semua orang, Qin Lai berkata dengan acuh-ta'acuh. Liu Yan terkejut. Dia menatap alamat unduhan aplikasi novel 31 itu dengan saksama, mengangguk acuh-ta'acuh ke wajah muda Qin Lai, lalu menyerahkan perisai heksagonal setinggi 1 meter itu. Karena sudah rusak, Anda dapat melihatnya jika Anda mau. Aku menggunakan 2000 poin kontribusi untuk menukarkan perisai dari pavilion ini. 2000 poin kontribusi itu adalah tabunganku selama 3 tahun, dan sekarang perisainya rusak begitu saja. Memikirkannya saja membuatku merasa sakit hati. Di bawah tatapan heran semua orang, Qin Lai mengambil perisai heksagonal. Perisai itu sangat berat di tangannya, dan memberinya perasaan berat dan sederhana. Sambil meletakkan perisainya, dia mengusap pola-pola aneh pada perisai itu dengan jari-jarinya. Merasakan pola-pola itu, dia diam-diam melepaskan energi roh dan secercah kekuatan ilahi JG untuk memeriksa situasi di dalamnya. Kekuatan suci JG mengalir ke dalam, dan diagram roh yang rusak di dalam perisai tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah diagram roh yang merupakan kombinasi dari pengumpulan roh dan penguatan. Dibandingkan dengan diagram roh pengumpulan dan penguatan roh yang ada di dalam bola penekan jiwa, kedua diagram roh ini jauh, jauh lebih sederhana. Dalam kurun waktu ini, dia telah menghafal diagram roh amplifikasi di dalam soul suppressing orb selama masa jeda kultifasinya. Sekarang, dia hampir sepenuhnya menghafal diagram roh amplifikasi, jadi ketika dia melihat diagram roh amplifikasi yang lebih sederhana daripada yang ada dalam ingatannya, dia langsung mengerti. Diagram spirit gathering dan amplifikasi di dalam perisai memenuhi sebagian besar perisai dan amplifikasi tertanam di dalam diagram spirit gathering. Setelah pemeriksaan yang cermat, ia menemukan bahwa bagian yang rusak hanyalah diagram spirit gathering. Beberapa diagram menjadi kusut karena serangan yang kuat, menyebabkan sirkulasi energi spiritual dalam diagram spiritual terhalang. Oleh karena itu, Liu Yan tidak dapat menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Pengumpulan roh tidak dapat disalurkan, energi roh tidak dapat disalurkan, dan diagram roh amplifikasi yang tertanam di dalamnya telah kehilangan efektivitasnya. Itulah sebabnya artefak roh ini sama sekali tidak berguna. Di matanya, dua diagram roh di dalam perisai itu sangat sederhana. Mereka tampak hanya bagian kecil dari amplifikasi pengumpulan roh yang diingatnya, tetapi keduanya memiliki fungsi amplifikasi pengumpulan roh. Jika dia dapat membuka kembali meridian yang terpilih itu, diagram pengumpulan roh di dalamnya akan dapat menunjukkan efeknya, dan artefak roh ini akan dapat digunakan lagi. Qin Lai mengusap permukaan perisai dengan jari-jarinya dan sedikit mengernyit. Ia sedang berpikir keras. Liu Yan dan yang lainnya bingung. Mereka hanya merasa bahwa tindakannya aneh, seolah-olah dia tidak serius memeriksa perisai heksagonal. Saudara Liu, orang-orang Sateret Ice Manor masih melacak kita. Meskipun mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan kita di malam hari, kita tidak bisa membuang-buang waktu terlalu banyak. Ekspresi Gao Yu dingin saat dia tiba-tiba berkata, saya pikir kita harus terus bergerak. Liu Yan menganggup dan berkata, ya, kita tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Qin Lai, teruslah memimpin. Kami semua akan mengikutimu. Kali ini, Ling Xin mengambil inisiatif untuk menyatakan posisinya. Qin Lai, yang tenggelam dalam pikirannya, terbangun oleh kata-kata ini. Dia mengembalikan perisai heksagonal kepada Liu Yan dan berkata, ayo pergi. Pertama-tama kita akan meninggalkan tempat ini dan mencari tempat yang aman. Mengapa dia yang memimpin jalan? Seorang anggota keluarga Gao bertanya dengan tidak puas. Karena di bawah bimbingannya, kami tidak menemui gerombolan binatang roh apapun meskipun kami mengambil jalan memutar yang lebih jauh. Ling Xin mendengus. Ketika dia mengatakan ini, Liu Yan dan Gao Yu sama-sama terkejut. Keduanya saling memandang, dan Liu Yan berkata, baiklah, kita semua akan mengikuti Qin Lai. Kalau begitu, ayo kita pergi. Qin Lai mengerutkan kening dan berjalan di depan kelompok itu lagi. Kadang-kadang, dia akan mengeluarkan peta dari dadanya, melihatnya sekilas, lalu memutuskan arah baru. Keluarga Ling mengikuti dari belakang. Setelah Liu Yan dan Gao Yu membalut luka mereka, mereka juga mengikuti. Qin Lai tidak sederhana. Liu Yan berkata dengan suara rendah. Gao Yu mendengus dengan ekspresi gelap, namun tidak menjawab. Untuk saat ini, jangan berselisih dengan keluarga Ling. Mari kita kesampingkan beberapa hal untuk saat ini. Prioritas utama semua orang adalah bekerja sama dan bertahan hidup. Liu Yan memberi saran. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Gao Yu berkata dengan tidak sabar. Liu Yan mengangguk. Saat Qin Lai bergegas, dia berpikir dalam hati. Dari waktu ke waktu, diagram pengumpulan roh yang terpelintir di dalam perisai muncul di benaknya, dan dia berpikir tentang bagaimana dia harus memperbaikinya. Bukan karena dia punya perasaan baik terhadap Liu Yan. Dia hanya ingin mencoba dan menggunakan dua diagram roh yang telah dihafalnya selama periode waktu ini untuk melihat apakah diagram itu benar-benar bisa se-efektif yang dia kira. Dengan cara ini, hafalannya yang tekun tidak akan sia-sia. Ini juga akan memungkinkannya untuk memutuskan apakah ia harus menghabiskan lebih banyak energi pada diagram penyimpanan dan penguatan roh. Empat jam kemudian, larut malam, ia membawa kelompok itu ke daerah hutan kuno dan berkata, semuanya, mari kita beristirahat di sini sebentar. Kalian juga harus mengobati luka-luka kalian. Dia melihat Liu Yan, Gao Yu, dan yang lainnya. Saat ini, Liu Yan dan Gao Yu masih berdarah. Liu Yan dan Gao Yu tidak berbicara. Mereka masing-masing memilih tempat untuk duduk, mengeluarkan bubuk penyembuh, dan dengan terampil mengoleskannya ke luka mereka. Dalam empat jam terakhir, mereka tidak menemui satu pun binatang roh. Hal ini membuat mereka percaya bahwa kata-kata keluarga Ling itu benar. Qin Lai dapat memimpin semua orang untuk menghindari gerombolan binatang roh. Saya dapat mencoba memperbaiki perisai heksagonal Anda, tetapi saya tidak dapat menjamin keberhasilan. Qin Lai diam-diam berjalan ke sisi Liu Yan, berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius. Ah, Liu Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya berbinar, dan bahunya sedikit gemetar. Dia berkata dengan penuh semangat, apakah kamu serius? Kamu tidak bercanda. Perisai heksagonal adalah artefak roh kelas lima umum. Dia telah menggunakan poin kontribusi yang telah diperolehnya selama tiga tahun terakhir untuk menukarkannya. Perisai itu dapat digunakan dengan seni rohnya untuk meningkatkan kekuatannya, dan dia menganggapnya sebagai harta karunnya yang paling berharga. Setelah rusak, dia sangat tertekan. Mendengar Qin Lai dapat memperbaikinya, bagaimana mungkin Liu Yan tidak gembira. Saya tidak bisa menjamin apapun. Saya hanya bisa bilang bahwa saya bisa mencobanya. Mungkin saya akan langsung merusaknya, dan tidak akan bisa diperbaiki di masa mendatang. Melihat ekspresinya yang gembira, Qin Lai buru-buru menuangkan air dingin padanya, jangan-jangan dia menaruh terlalu banyak harapan. Perisai heksagonal milik Liu Yan berbeda dengan tombak pendek yang telah rusak akibat guntur dan kilatnya. Material tombak pendek tersebut telah rusak akibat kekuatan guntur surgawi, jadi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Di sisi lain, perisai heksagonal hanya rusak akibat diagram roh, jadi dia masih dapat mencoba memperbaikinya. Namun, dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya, dan dia sama sekali tidak percaya diri. Oleh karena itu, dia tidak dapat menjamin keberhasilan. Qin Lai, jangan main-main. Perisai heksagonal adalah artefak roh tingkat 5. Jika kamu tidak dapat memperbaikinya di masa mendatang, maka Ling Yuxi selama ini memperhatikan Qin Lai. Melihat bahwa dia datang untuk mencari Liu Yan, dia pun diam-diam datang. Begitu mendengar bahwa dia ingin membantu Liu Yan memperbaiki artefak spiritualnya, Ling Yuxi langsung ketakutan dan bergegas datang untuk memperingatkannya. Dia takut dia akan menghancurkan perisai itu sepenuhnya dan membuat Liu Yan membencinya, yang akan memengaruhi masa depannya. Uh, aku hanya mengatakannya dengan santai. Sangat mungkin aku bisa menghancurkan artefak roh semacam ini, jadi lupakan saja. Mendengar perkataan Ling Yuxi, Qin Lai juga ingin mundur. Lagi pula, dia belum pernah mencobanya sebelumnya, jadi dia tidak memiliki sedikitpun rasa percaya diri. Dia benar-benar takut bahwa dia akan menghancurkan artefak roh itu sepenuhnya. Wah! Liu Yan benar-benar melemparkan perisai heksagonal ke kaki Qin Lai dan tiba-tiba berdiri. Dia menatap mata Qin Lai dalam-dalam dan berkata dengan senyum pahit, Adik kecil, jangan dengarkan tunanganmu. Jika menurutmu itu mungkin, cobalah saja. Jangan takut, aku tidak akan menyalahkanmu meskipun itu benar-benar hancur. Situasi kita saat ini terlalu sulit, dan kita mungkin tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Bahkan jika kamu memiliki peluang 10%, aku tetap berpikir itu layak dicoba. Jika artefak roh itu benar-benar diperbaiki, maka peluangku untuk bertahan hidup akan sangat meningkat. Kamu tidak mungkin serius, kan? Ling Yusi menatap Liu Yan dengan heran. Tanpa bisa menuangkan energi roh ke dalam perisai heksagonal, itu tidak akan meningkatkan kekuatanku sama sekali. Jika aku bertemu dengan praktisi bela diri dengan level yang sama dari Sateret Ice Manor, akan sangat sulit bagiku untuk melawan mereka. Liu Yan memasang ekspresi tak berdaya saat ia merentangkan tangannya dan berkata, jika bukan karena sekelompok orang yang mengejarku tanpa henti, aku mungkin tidak akan mengambil risiko dan akan memilih untuk menunggu sampai aku kembali ke pavilion untuk mencari seorang ahli untuk memeriksanya. Namun sekarang, apakah kita bisa kembali atau tidak adalah sebuah masalah? Apakah aku punya pilihan lain? Saya mengerti. Kin Lai menghirup udara dan berjongkok di samping perisai heksagonal. Dia berkata, carikan aku beberapa kristal api. Di sini, Liu Yan langsung menyerahkan tas kulit binatang. Di dalam tas itu setidaknya ada sepuluh kristal api. Setiap kristal api berukuran sebesar kepalan tangan dan berwarna merah terang seperti bola api merah tua. Semuanya sebenarnya berkualitas tinggi. Ling Yusi Kin Lai berseru lembut, ekspresinya sedikit cemas. Apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Seberapa percaya diri kamu? Bahkan kakekmu hanya bisa memperbaiki artefak roh di bawah kelas 5 biasa. Perisai heksagonal ini adalah kelas 5. Apakah kamu yakin ingin mencobanya? Kakekmu seorang ahli. Pikiran Liu Yan bergetar dan dia menjadi semakin berharap. Kin Lai tidak menjawab. Dia mengeluarkan batu api dan menyalakan kristal api. Saat ketiga kristal api menyentuh percikan, mereka tiba-tiba meledak menjadi api merah. Gelombang panas yang membakar tiba-tiba menyebar. Untuk memperbaiki diagram roh di dalam artefak roh, pertama-tama kita perlu melunakkan bahan artefak roh. Efek ini dapat dicapai dengan membakarnya selama beberapa saat dengan suhu tinggi dari kristal api. Setelah melunak, seseorang kemudian menuangkan energi roh ke dalamnya dan dengan hati-hati menyisir garis-garis roh diagram roh. Setelah penyesuaian selesai, seseorang akan menghentikan pembakaran api dan perlahan-lahan mendinginkan artefak roh. Proses ini juga akan memadatkan pola-pola roh diagram roh di dalam artefak roh, sehingga mencapai tujuan memperbaiki artefak roh. Apa Kin Lai ingin membantu Liu Yan memperbaiki artefak spiritualnya? Apakah saya salah dengar? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tahu tentang penempaan artefak? Mungkinkah orang ini maha kuasa? Perisai heksagonal Liu Yan adalah artefak roh kelas lima biasa. Saat itu, ketika kakek Kin San masih hidup, dia tidak berani memperbaiki artefak roh setingkat ini. Bagaimana jika diagram roh di dalamnya hancur total? Apakah dia gila? Ketika anggota keluarga Ling mendengar bahwa Kin Lai sedang memperbaiki artefak spiritual, mereka semua sangat terkejut. Mereka semua berteriak dan berkumpul. Ketika Gao Yu mendengar suara itu, dia juga datang dengan kaget. Dia berbisik kepada Liu Yan, kakak Liu, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu memberinya perisai heksagonal kelas lima biasa? Apa yang sedang kamu pikirkan? 35. Dia tidak tahu apakah karena dia dekat dengan kristal api atau karena alasan lain, tetapi pada saat ini, dahi Liu Yan dipenuhi keringat. Dia melihat Kin Lai yang berjongkok, melihat perisai heksagonal terbakar di atas kristal api, dan melihat perisai heksagonal terbakar merah oleh api. Dia merasa gugup dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Karena sudah rusak, kita mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup. Biarkan dia mencoba, kata Liu Yan berpura-pura tenang. Kau juga gila, ekspresi gaoyu dingin saat matanya yang menyeramkan menatap Kin Lai. Apakah kau pernah melihat seorang ahli seni muda seperti itu? Bagaimana mungkin seseorang yang bisa memperbaiki artefak roh kelas lima umum hanya setua ini? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau mengambil risiko ini. 2000 poin kontribusi untuk artefak roh dan kau membiarkannya menyia-nyiakannya. Kalian sungguh tidak masuk akal. Mendengar perkataannya, wajah Liu Yan dipenuhi dengan senyum masam. Dia merasa bahwa dia terlalu gegabuh dan tidak dapat menahan rasa penyesalan. Pertumbuhan setiap ahli sangat sulit. Biasanya, hanya kekuatan yang kuat yang dapat mengolahnya. Praktik penempaan artefak menghabiskan terlalu banyak material spiritual. Kekuatan kecil tidak mampu membelinya sama sekali. Agar seorang ahli dapat berkembang, mereka perlu mengabdikan seluruh tubuh dan pikiran mereka, mengumpulkan waktu, dan mengumpulkan material spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga Ling jelas tidak memenuhi persyaratan ini. Kin Lai masih terlalu muda. Dari sudut pandang manapun, Kin Lai tidak mungkin seorang ahli yang hebat. Tidak heran jika Gao Yu menganggapnya gila. Tolong, kalian semua, tenanglah. Ling Yusi sedikit mengernyit. Api merah dari kristal api menyinari wajahnya yang merah menyala. Dia takut akan mengalihkan perhatian Kin Lai dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak saat dia mendengarkan keributan orang banyak di sekitarnya. Semua orang terdiam saat mata mereka tertuju pada Kin Lai. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Wus-wus. Api dari kristal api menyala dengan hebat, membakar perisai heksagonal menjadi warna merah tua. Pola berbentuk kura-kura yang indah pada perisai berkedip dengan cahaya merah di bawah api, tampak sangat cantik dan indah. Siapa-siapa? Unteian energi spiritual putih dilepaskan dari jari telunjuk kanan Kin Lai. Di bawah tatapan semua orang, jari telunjuknya menunjuk pola berbentuk kura-kura pada perisai. Seberkas energi spiritual putih segera menembus pola pada perisai. Kekuatan spiritual bercampur dengan sedikit kekuatan spiritual. Dalam sekejap, dia membentuk koneksi dengan permukaan perisai. Dia tidak perlu menyentuh artefak itu dengan jarinya. Dia bisa melihat dengan jelas dua diagram roh di dalam perisai hanya dengan menggunakan energi roh dan energi pikirannya. Energi pikirannya perlahan menyebar seperti jaring. Energi itu perlahan menutupi dua diagram roh di dalam perisai dan mengunci simpul-simpul pembuluh darah. Segera setelah itu, kekuatan spiritual dengan cepat mengalir masuk dan berkumpul di tempat jalan terhalang. Kin Lai tiba-tiba menutup matanya dan memfokuskan pikirannya seperti sebelumnya. Dia menggunakan kesadaran pikirannya untuk merasakan bagian-bagian diagram roh yang rusak dan terpelintir dan tanpa tergesa-gesa meningkatkan masukan energi roh yang mengalir sedikit demi sedikit menuju lokasi penting itu. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Dia sepenuhnya fokus dan menggunakan pikirannya untuk merasakan dan merasakan keadaan material di dalam artefak itu. Kristal api terus menyala dengan ganas. Perisai heksagonal ditopang oleh empat batu. Sisi yang menghadap ke dalam terbakar dan sisi yang menghadap pertahanan musuh berangsur-angsur berubah menjadi merah tua. Kinlai bersandar erat pada kristal api dan perisai. Energi spiritual di jari telunjuknya seperti pisau ukir putih saat bertumpu pada pola berbentuk kura-kura pada perisai. Dalam posisi ini, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, seolah-olah dia baru saja dikeluarkan dari air. Pakaiannya basah kuyuk. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pikiran dan kesadarannya terfokus pada bahan perisai itu sendiri. Dia tidak berani bersantai sejenak pun. Semua perhatiannya terfokus pada merasakan perubahan bakaran kristal api yang terus-menerus, bahan keras di dalam perisai akhirnya melunak dan tampaknya berangsur-angsur mencair. Sekaranglah saatnya. Energi roh yang telah lama tertekan bagaikan banjir yang tiba-tiba membuka katup dan menyerbu ke arah urat-urat energi roh yang terpelintir. Di bawah bimbingan energi pikirannya, energi rohnya terbagi ke berbagai arah sesuai dengan jalan yang telah ditentukan dalam pikirannya dan langsung mengurai ikatan roh yang kusut. Suara mendesing. Pada saat ini, diagram pengumpulan roh yang terhalang tiba-tiba terbuka. Energi rohnya tidak lagi stagnan karena mengalir dengan cepat di dalam diagram. Ia mengalir ke diagram roh amplifikasi yang tertanam dalam diagram pengumpulan roh. Melalui diagram roh amplifikasi, energi roh dibagi menjadi enam dan mengalir menuju enam sudut perisai. Ziz 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 ziz. Enam sinar perak terang tiba-tiba melesat keluar dari ke enam sudut perisai heksagonal, menyebabkan anggota keluarga Ling yang ada di dekatnya melompat ketakutan sambil berteriak dan mundur. Liu Yan Zheng terus menyekak ringat di wajahnya. Ketika dia melihat enam lampu perak yang sangat dikenalnya itu mekar, tubuhnya bergetar. Matanya menunjukkan kegembiraan yang tak terlukiskan saat dia berteriak. Selesai. Kesuksesan. Kinlai benar-benar berhasil. Semua anggota keluarga Ling terkejut ketika mendengar ini. Mereka menatap Kinlai dengan tak percaya. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Ya Tuhan, dia benar-benar benar-benar berhasil. Mata Ling Yusi yang indah memancarkan cahaya ilahi sementara bibir merah mudanya menampakkan senyum yang sangat terkejut. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Kristal api dapat dipadamkan sekarang. Kinlai duduk seperti tumpukan lumpur dan mengingatkan dengan lelah, selama suhu tinggi perisai itu mendingin, seharusnya perisai itu bisa digunakan lagi. Aku terlalu lelah, jadi aku akan beristirahat dulu. Dia tidak pernah menyangka bahwa memperbaiki artefak roh akan menghabiskan begitu banyak energi roh dan energi mental. Ini bahkan lebih sulit daripada mengolah pemusnahan petir surgawi. Hanya dalam waktu sesingkat ini, dia hampir pingsan karena kelelahan. Dia tidak hanya menghabiskan banyak energi spiritual, dia juga telah menghabiskan terlalu banyak energi pikirannya. Konsentrasi tingkat tinggi membuat sarafnya terlalu tegang, dan dia memiliki perasaan yang mengerikan bahwa dia bisa pingsan kapan saja. Pengalaman menempa artefak ini, terlalu dalam, itu lebih melelahkan daripada mengolah seni apapun. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ini sebotol pil pemulihan jiwa. Ambillah dan gunakan untuk pemulihan. Liu Yan melangkah maju dan menyerahkan sebotol penuh pil pemulihan jiwa. Kemudian, dia menatap Kin Lai dengan mata berbinar dan berkata, Aku benar-benar lupa apa yang terjadi sebelumnya. Aku berhutang budi padamu. Selama aku bisa kembali hidup-hidup kali ini, jika keluarga Ling punya masalah di masa depan, jangan ragu untuk datang menemuiku. Jika aku bisa membantumu, aku pasti tidak akan menolak. Terima kasih, kakak Liu. Tanpa menunggu Kin Lai berbicara, Ling Yusi tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepadanya dengan wajah penuh senyum. Wajah cantiknya penuh semangat. Dengan kata-kata Liu Yan, mereka tidak hanya tidak akan diselidiki karena menyelinap keluar dari ngarai lebih awal, banyak masalah keluarga Ling di masa depan bahkan mungkin difasilitasi melalui Liu Yan. Ini akan memberi mereka sedikit lebih banyak kepercayaan diri dan sesuatu untuk diandalkan dalam pertarungan mereka melawan Duhai Tian. Kau seharusnya tidak berterima kasih padaku. Kau seharusnya berterima kasih pada Kin Lai. Liu Yan tersenyum ramah. Kemudian, dia menepuk kepalanya dan berkata dengan tiba-tiba, kamu tidak perlu berterima kasih padanya. Haha, aku hampir lupa bahwa kalian berdua adalah keluarga. Godaannya yang lembut membuat wajah Ling Yusi sedikit memerah. Dia mengerutkan bibirnya dan tertawa pelan. Mata birunya yang indah berbinar saat dia melirik Kin Lai. Kin Lai menerima pil pemulihan roh dan menelan tiga di antaranya tanpa ragu-ragu. Saat ini, dia memejamkan mata dan berkonsentrasi pada pemulihan, seolah-olah dia tidak mendengar percakapan mereka. Mengapa kalian masih berdiri di sana seperti orang bodoh? Apakah anda punya banyak waktu? Cepatlah dan salurkan energimu untuk pulih. Ling Yusi tiba-tiba menoleh dan memarahi anggota klan keluarga Ling sambil tersenyum. Anggota keluarga Ling yang berkumpul untuk menyaksikan Kin Lai memperbaiki artefak roh tampaknya baru saja terbangun dari keterkejutan mereka. Masing-masing dari mereka menatap ke kiri dan kanan ke arah Kin Lai. Baru setelah beberapa lama mereka menarik pandangan mereka dan kembali ke posisi semula untuk berkultivasi. Ekspresi Gao Yu dan kedua anggota klan berubah setelah Kin Lai benar-benar memperbaiki perisai heksagonal. Dengan Ling Yusi, Gao Yu tahu bahwa Liu Yan tidak lagi berencana untuk mengejar tanggung jawab keluarga Ling karena pergi tanpa izin. Diam-diam dia merasa kesal di dalam hatinya. Dengan ekspresi dingin, dia bahkan tidak memperhatikan Liu Yan saat dia diam-diam berjalan pergi bersama orang-orang klannya. Ini dia. Mereka pernah kesini sebelumnya. Praktisi bela diri dari satiret Ice Manor yang pandai melacak membawa kelompok itu ke semak-semak tempat Kin Lai dan yang lainnya menginap. Dia menyipitkan matanya dan tiba-tiba tersenyum, keluarga Ling juga seharusnya ada di sini. Dilihat dari jejaknya, mereka benar-benar berkumpul bersama. Bagus. Ini menghemat banyak tenaga kita. Ini cara paling mudah untuk memusnahkan mereka semua sekaligus. Tetua satiret Ice Manor, Yan Dewu tertawa sinis. Ia melirik Feng Yi di sampingnya dan menghiburnya. Feng Yi, jangan khawatir. Tidak seorang pun dari mereka akan bisa lolos. Para praktisi bela diri satiret Ice Manor di samping semuanya menunjukkan ekspresi senang ketika mendengar ini. Mereka memandang aneh ke arah trio keluarga Feng. Feng Yi menjadi sangat pendiam. Senyum cerah yang biasanya tersungging di wajahnya telah lama menghilang. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang kuat dan niat membunuh. Aku akan membunuh mereka semua untuk memberi penjelasan kepada anggota klanku, katanya dengan suara rendah. Kedua gadis kecil dari keluarga Ling itu, jika sudah waktunya. Aku akan memutuskan untuk menyerahkan mereka kepadamu selama tiga hari. Tiga hari kemudian, kau hanya perlu membiarkanku melihat mayat mereka, Yan Dewu terkekeh. Feng Yi menganggup dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia diam-diam mengepalkan tangannya, Qin Lai. Ling Yuxi. Tunggu saja, kalian berdua. Kita mungkin tidak akan bisa mengejar mereka malam ini. Kalau tidak ada kecelakaan, kita seharusnya bisa menemukan mereka besok. Lelaki tua yang ahli dalam pelacakan itu mengernyitkan dahinya dan berkata, jika kita tidak secara kebetulan bertemu dengan gerombolan binatang roh terakhir kali, Liu Yan dan yang lainnya pasti sudah mati. Kali ini, keberuntungan kita mungkin tidak akan seburuk itu. Men, kita tidak bisa terus membuang waktu. Yan Dewu menganggup. Semakin cepat kita menyelesaikan ini, semakin cepat kita bisa kembali ke Gunung Celestial Wolf untuk menambang Firi Solar Jade. Jika kita mengulur waktu dan Nebula Pavilion mengetahuinya, maka tidak akan mudah untuk menambang Firi Solar Jade. Qin Lai berangsur-angsur terbangun dari kultifasinya. Saat membuka matanya, dia mendapati semua orang selain dirinya sudah siap untuk pergi. Mereka semua menatapnya seolah menunggu dia untuk memimpin jalan. Bahkan Gao Yu pun tak terkecuali. Ia tampak menunggu dengan sabar beberapa saat. Melihat Qin Lai telah terbangun, ia mendengus dan berkata, jika kita tidak pergi sekarang, matahari akan terbit. Jika kamu sedang terburu-buru, tidak bisakah kamu pergi dulu? Ling Xin menggoda. Aku hanya takut kita akan dengan ceroboh menyerbu tempat berkumpulnya makhluk roh dan secara tidak sengaja kehilangan nyawa kita. Sateret Ice Manor bahkan tidak perlu melakukan apapun. Gao Yu menggertakkan giginya dan tidak membantah dengan ekspresi dingin. Ayo pergi. Qin Lai menganggup dan sekali lagi memimpin jalan bagi kelompok itu. Saat dia menyalurkan energi spiritualnya, matanya tiba-tiba berbinar. Dia dengan cepat menemukan bahwa energi spiritual di lautan spiritual dan Tiannya sedikit lebih padat dan murni dari sebelumnya. Hal ini membuatnya diam-diam terkejut. Ia kemudian pergi untuk merasakan energi pikirannya dan menemukan bahwa ia merasa segar kembali. Bahkan energi pikirannya telah meningkat sampai batas tertentu, menyebabkannya sangat gembira. Saat memperbaiki artefak roh, perhatianku terfokus tak tertandingi sebelumnya, dan energi pikiranku berada di puncaknya. Jelas, proses menggunakan energi roh dan energi pikiran untuk menyesuaikan diagram roh juga merupakan proses kultivasi yang ajaib. Melalui perbaikan artefak roh, energi roh dan energi pikiranku benar-benar dapat diperkuat. Tampaknya, ini juga dapat dianggap sebagai metode kultivasi yang sangat baik. Qin Lai berpikir dalam hati sambil perlahan menyalurkan energinya. Ia menemukan bahwa ketika energi spiritual beredar di dalam tubuhnya, setiap kali melewati semua titik akupuntur di tubuhnya, titik akupunturnya akan terasa sakit, mati rasa, dan nyeri. Energi roh mengalir melalui titik-titik akupuntur, memungkinkan titik-titik akupuntur meledak dengan kekuatan. Ini adalah ambang batas tingkat ke-8 penyempurnaan. Rasa sakit, mati rasa, dan nyeri di titik akupuntur saya, ini. Saya akan segera menembus tingkat ke-8 penyempurnaan. Qin Lai benar-benar menikmatinya untuk sementara waktu. Ekspresinya gembira dan matanya menunjukkan kegembiraan. 36. Ketika seorang praktisi bela diri berkultivasi, enam tingkat pertama hanya perlu mengumpulkan energi spiritual dan perlahan-lahan melembutkan tubuh. Kemajuan relatif mudah. Mulai dari tingkat ke-7 dan seterusnya, ambangnya lebih tinggi, dan setiap tingkat jauh lebih sulit untuk dimajukan. Biasanya, praktisi bela diri hanya memiliki bakat luar biasa, cukup batu roh, bahan roh, dan kultivasi keras untuk menerobos ke alam pembukaan Natal sebelum berusia 20 tahun. Qin Lai baru berusia 15 tahun. Mampu melangkah ke tingkat ke-7 alam pemurnian sudah merupakan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat ini, merasakan nyeri di meridiannya, dia segera menyadari bahwa setelah lebih dari setengah tahun berkultivasi keras, dia secara bertahap mendekati penghalang tingkat ke-8 alam pemurnian. Tubuh manusia memiliki 720 meridian. Selama salah satu meridian dapat menyerap energi spiritual dan melepaskannya melalui meridian, itu berarti seseorang telah memasuki tingkat ke-8 alam pemurnian. Tingkat ke-8 dari alam pemurnian adalah mengolah meridian. Selama seseorang dapat menguasainya dan melepaskan energi roh melalui salah satu meridian, pengembangan meridian lainnya akan menjadi sangat mudah. Dari tingkat ke-7 alam pemurnian hingga tingkat ke-8, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat salah satu meridian mampu menampung energi roh dan melepaskannya melalui meridian. Begitu meridiannya dapat terhubung dengan energi roh, dia akan mampu mengambil langkah selanjutnya dan benar-benar melangkah ke tingkat ke-8 alam pemurnian. Saat dia maju, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan diam-diam mencoba mengumpulkan energi untuk menyerang meridian. Energi spiritual itu bagaikan aliran sungai yang mengalir perlahan melalui tubuhnya. Mengumpulkan sedikit energi pikiran, dia merasakan lintasan aliran energi spiritual dan samar-samar dapat melihat energi spiritual bergerak melalui meridian dan titik-titik meridiannya. Dia dapat merasakan meridian yang berbeda-beda, tetapi karena terlalu banyak meridian, dia tidak dapat menamainya. Perlahan-lahan mengumpulkan energi roh, dia tiba-tiba mencoba menuangkannya ke meridian yang tidak diketahui di depan dadanya, ingin meledakkan energi roh di dalam. Zzzzzzzz, ledakan. Suara listrik yang aneh, disertai suara gemuruh yang langsung merasuk ke dalam pikirannya, tiba-tiba datang dari meridian yang tidak diketahui itu. Energi spiritual yang ia coba tuangkan tampaknya terhalang oleh penghalang petir. Penghalang itu tidak dapat menembus sama sekali dan terhalang secara paksa di luar meridian. Ini, ini adalah. Jantung Kinlai bergetar dan dia langsung tercengang. Langkah kakinya terhuyung-huyung dan dia hampir jatuh saat melaju dengan kecepatan tinggi. Ada apa? Apakah Anda terlalu lelah? Apakah Anda ingin beristirahat sedikit lebih lama? Ling Yusi berada tepat di belakangnya. Ketika dia melihat perilakunya yang tidak normal, dia segera datang untuk mendukungnya dan bertanya dengan khawatir. Sambil menggelengkan kepalanya, Kinlai berdiri tegak lagi, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Merasakan sentuhan indah tangannya yang seperti batu biok, Kinlai sangat menikmatinya, tetapi dia juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk terlalu banyak berpikir, jadi dia berkata, aku sedikit terganggu tadi, aku akan memperhatikannya nanti, tidak apa-apa. Kemudian dia dengan enggan berpisah darinya dan terus memimpin jalan. Liu Yan dan anggota keluarga Ling lainnya berhenti dan menatap mereka berdua dengan curiga. Ketika mereka mulai bergerak lagi, mereka semua mengikuti mereka. 7 hingga 8 hingga 20 titik aku puntur di tubuhku sebenarnya. Sebenarnya memiliki kekuatan guntur dan kilat yang masuk lebih dulu. Aku bertanya-tanya dari mana datangnya kekuatan guntur dan kilat setiap kali kekuatan rohku beredar melalui urat dan pembuluh darahku. Jadi, kekuatan itu tersembunyi di titik aku puntur. Dengan kata lain, ketika pemberantasan guntur surgawi sedang melembutkan tubuh, itu berarti ia sudah memurnikan titik aku puntur. Qin Lai benar-benar bingung. Dia tidak tahu apakah kekuatan guntur dan kilat yang tersimpan di titik aku puntur akan memengaruhi kultifasinya di masa mendatang. Dia juga tidak tahu apakah situasi ini baik atau buruk baginya. Sepertinya aku perlu meluangkan waktu untuk memeriksa diriku dengan benar. Untuk menembus ke tingkat kedelapan alam pemurnian, titik aku puntur harus mampu mengaktifkan energi roh. Saat ini, kekuatan guntur dan kilat telah menguasai titik aku puntur, mencegah energi roh meresap masuk. Apakah ini akan memengaruhi kemajuan saya memikirkan hal ini, dia tidak berani meneruskan pengujian titik aku puntur dan akhirnya mengerahkan energinya untuk memimpin jalan. Setelah perjalanan semalam, langit berangsur-angsur cerah. Semua orang melihat kekejauhan dan samar-samar dapat melihat puncak gunung yang menembus awan. Itu gunung kabut es. Liu Yan menyeka keringat di dahinya dan menyemangati semua orang. Kadang-kadang akan ada praktisi bela diri pavilion yang berkeliaran di sekitar gunung kabut beku. Jika kita cukup beruntung untuk bertemu dengan tim pemburu kecil, kita dapat meningkatkan kekuatan kita secara signifikan. Jika tidak, kita dapat kembali melalui gunung kabut beku dan tidak perlu lagi melanjutkan perjalanan lebih jauh ke pegunungan Arktik. Mendengar dia berkata demikian, semua orang diam-diam menghela nafas lega, merasa seolah-olah mereka telah melihat secerca harapan. Mari kita lalui hari ini terlebih dahulu. Ini akan menjadi hari yang paling sulit. Hanya dengan meninggalkan hutan dalam keadaan hidup, kita dapat mencapai gunung kabut beku. Gao Yu menyeramkan air dingin ke semua orang. Ketika dia mengatakan ini, senyum di wajah semua orang menghilang. Mereka semua tahu bahwa dia tidak berbohong. Sekarang bukan saatnya untuk bersantai. Semua orang melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, matahari pun terbit. Sinar matahari dengan keras kepala menembus dedaunan yang lebat, bagaikan tombak cahaya yang menusuk tanah hutan. Berhenti, Liu Yan tiba-tiba berteriak, ekspresinya sangat serius. Di depan kita, ada binatang buas yang kuat datang. Tidak bagus, mereka sudah ada di sini. Dia berada di alam pembukaan Natal, alam yang lebih tinggi daripada semua orang di sini. Wajar saja kalau dialah yang pertama kali menyadari ketidaknormalan itu. Bukankah kau bilang kita tidak akan menghadapi segerombolan binatang roh? Teriak seorang anggota keluarga Gao. Binatang roh tidak mati. Mereka tidak akan tinggal di sarang mereka selamanya. Kami belum menemukan sarang binatang buas di sepanjang jalan, yang membuktikan bahwa Qin Lai memimpin jalan dengan benar. Liu Yan melirik orang itu dan berkata, kali ini adalah kecelakaan. Binatang roh itu aktif, dan tidak ada yang bisa memprediksi di mana mereka akan muncul. Kakak Liu, bisakah kita menghindari mereka? Ling Yusi tahu betul betapa mengerikannya binatang roh yang kuat itu dan bertanya dengan cemas. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yan tersenyum pahit. Kita tidak bisa menghindarinya. Mereka akan segera datang. Kuharap, itu bukan segerombolan makhluk roh yang pangkatnya terlalu tinggi. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar. Gao Yu menggertakkan giginya dan berteriak dingin, mendekatlah ke akar pohon besar itu dan bentuklah formasi pertahanan. Besiaplah untuk menghadapi mereka. Semua orang tiba-tiba tersadar. Baik itu anggota keluarga Gao maupun keluarga Ling, mereka semua bergegas berkumpul dan membentuk formasi pertahanan, dengan hati-hati bersiap menghadapi gerombolan binatang buas yang datang. Semoga nasib kita tidak seburuk itu. Kita akan memasuki gunung kabut es. Tolong jangan biarkan apapun terjadi, Ling Ying berdoa dengan lembut. Semua orang seperti dia, diam-diam berdoa agar makhluk roh yang datang adalah yang tingkatannya paling rendah. Suara mendesing. Tiba-tiba, seekor serigala perak besar yang panjangnya hampir 2 meter dengan sepasang sayap lebar di punggungnya menjulurkan kepalanya dari hutan di depan. Serigala iblis bersayap perak. Itu, sebenarnya adalah serigala iblis bersayap perak. Kita tamat. Ling Xin menatap binatang roh yang muncul, wajahnya dipenuhi ketakutan yang mendalam saat dia mengerang putus asa. Wajah Liu Yan, Ling Yu Xi, Gao Yu, dan yang lainnya berubah pucat saat melihat serigala iblis bersayap perak. Mata mereka menunjukkan ketakutan dan kegelisahan yang mendalam, dan mereka berada dalam kondisi putus asa yang sama seperti Ling Xin. Serigala iblis bersayap perak gemar memakan daging manusia. Begitu mereka melihat manusia, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Mereka pasti akan melahap rasa lezat daging manusia segar. Kita hendak keluar dari hutan, tetapi kita malah bertemu dengan serigala iblis bersayap perak. Apakah surga benar-benar menginginkan kita mati? Ling Feng tersenyum pahit. Huh, kita sudah mati kali ini. Serigala iblis bersayap perak biasanya tidak muncul sendirian. Kita tidak punya kesempatan sama sekali, kata Ling Xiao tanpa daya. Tidak mudah bagi kami untuk bertahan hidup dari kejaran Sateret Ice Manor, tapi kami akan dicabik-cabik oleh Silver Winged Demon Wolf. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Jika kami tahu ini akan terjadi, kami akan melawan Sateret Ice Manor sampai mati. Bahkan satu orang yang mati pun akan sepadan, kata seseorang dari keluarga Gao. Di tengah suara putus asa mereka, serigala iblis bersayap perak perlahan-lahan muncul di depan mereka satu demi satu. Semakin banyak serigala iblis bersayap perak muncul, benar-benar menghancurkan tekad mereka dan menyebabkan mereka menjadi semakin takut. Serigala iblis bersayap perak adalah binatang roh tingkat dua, dan kekuatan mereka sebanding dengan praktisi bela diri alam pembukaan Natal. Di antara mereka, hanya Liu Yan yang berada di tahap awal alam pembukaan Natal. Dalam pertarungan satu lawan satu, dia bahkan mungkin tidak sebanding dengan serigala iblis bersayap perak. Dan sekarang, total ada sebelas serigala iblis bersayap perak di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak putus asa? Di antara semua orang yang hadir, setelah melihat serigala setan bersayap perak, satu-satunya yang tidak putus asa adalah Qin Lai. Bukan saja dia tidak putus asa, Qin Lai bahkan diam-diam gembira. Dia mengjilat sudut mulutnya dan diam-diam mengulurkan tangan untuk menyentuh patung di tangannya, sambil berpikir dalam hati, aku benar-benar bertemu mereka begitu cepat. Sayangnya, sayangnya, orang-orang satiret Ice Manor belum datang. Kalau tidak, itu akan benar-benar sempurna. Qin Lai, pada saat ini, Ling Yusi tiba-tiba mendekatinya dan berdiri bahu-membahu dengannya. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk memegang tangan kirinya rat-rat, menoleh untuk memberinya senyum minta maaf yang indah. Maaf, aku seharusnya tidak memanggilmu untuk datang ke Gunung Celestial Wolf. Jika kamu tidak datang, maka kamu tidak akan menemui banyak masalah, dan kamu tidak akan mati di sini bersamaku. Angin sepoi-sepoi bertiup, meniup rambut di dahinya hingga berantakan, membuatnya tampak sedikit sedih dan tak berdaya. Tangan bioknya mencengkeram erat tangan Qin Lai, seolah-olah dia ingin merasakan keberadaan Qin Lai memungkinkannya untuk dengan tenang menyambut kematiannya yang akan datang. Mati di sini? Belum tentu. Qin Lai bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Apa katamu? Ling Yusi tersenyum. Senyumnya sedikit sedih dan masam, ini semua salahku. Aku harus memanggilmu, menyebabkanmu menderita bersamaku. Aku ingin mengikutimu. Raut wajah Qin Lai tampak acuh tak acuh. Mendengar ucapannya, hati Ling Yusi menghangat. Dia berkata sambil tersenyum tipis, kamu, orang ini, sebenarnya sangat lembut dan berhati-hati, dan juga sangat protektif terhadap orang lain. Pada hari pertunangan kita, saat kita berpegangan tangan, aku seharusnya tahu, tapi sekarang belum terlambat. Qin Lai terkejut, mengetahui bahwa Ling Yusi mengira dia akan mati, dia menyingkirkan sikap kuatnya yang biasa dan memperlihatkan sisi sentimental seorang wanita. Melolong. Raungan serigala terdengar, dan sebelah serigala iblis bersayap perak yang kekar tiba-tiba menyerang kelompok itu. Sayap perak mereka terbentang, memungkinkan mereka meluncur di udara saat melompat, sangat meningkatkan kecepatan berlari mereka. Melihat kecepatan luar biasa dari serigala iblis bersayap perak, mereka yang masih memiliki sedikit harapan di hati mereka untuk melarikan diri, menyerah sepenuhnya. Semua orang, termasuk Liu Yan, tampak putus asa. Tidak peduli seberapa keras mereka memeras otak, mereka tidak dapat memikirkan cara untuk lolos dari malapetaka ini. Mereka hanya bisa meringkuk bersama dan mencoba bertahan selama yang mereka bisa. Aku tidak ingin hanya melihat serigala iblis bersayap perak mencabik-cabikku dan menelan dagingku sepotong demi sepotong. Ku dengar, serigala iblis bersayap perak tidak memakan daging orang mati. Seorang praktisi bela diri keluarga Gao mengangkat pisau tajam di tangannya, matanya mati rasa. Dia ingin menggorok lehernya sendiri agar terhindar dari nasib dimakan hidup-hidup. Tunggulah sebentar sebelum kau mati. Kinlai tiba-tiba berteriak. Di bawah tatapan semua orang yang ketakutan, putus asa, ragu, dan takjub, dia tiba di barisan terdepan formasi pertahanan. Menghadapi serigala iblis bersayap perak yang menyerbu, dia mengeluarkan patung kayu pemberian kakeknya dan mengangkatnya tinggi ke udara. 37. Menghadapi kesebelah serigala iblis bersayap perak, Kinlai berdiri di garis depan formasi dan mengangkat patung kayu itu tinggi-tinggi. Sudah waktunya untuk berhenti. Kinlai berpikir dalam hati sambil dengan tenang menunggu kawanan serigala iblis bersayap perak itu berhenti. Menurut kakeknya, serigala iblis bersayap perak mengenali patung kayu itu. Selama dia menunjukkannya, dia akan dapat melarikan diri dari serangan serigala iblis bersayap perak. Dia tidak punya alasan untuk tidak memercayai kakeknya, jadi dia yakin bahwa serigala iblis bersayap perak akan berhenti menyerang setelah melihat patung kayu itu. Apa yang dia lakukan? Apakah dia memberi makan serigala dengan tubuhnya sendiri? Apakah dia pikir serigala iblis bersayap perak akan membiarkan kita pergi setelah mencabik-cabiknya? Praktisi bela diri keluarga Gao yang hendak menggorok lehernya sendiri melihat tindakan Kinlai dan bergumam dengan suara rendah. Dia merasa itu sangat aneh. Kinlai, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat kembali, Ling Yusi panik dan berteriak dengan tergesa-gesa. Dia mengabaikan formasi lingkaran pertahanan dan mendekatinya dengan twin hard hoops di tangannya. Patung kayu itu pasti merupakan artefak roh yang kuat. Ku rasa begitu. Ekspresi Liu Yan tampak heran, tetapi dia segera bereaksi dan berkata dengan yakin, Kinlai seharusnya memiliki sesuatu untuk diandalkan. Mari kita lihat kejutan seperti apa yang bisa dia berikan kepada semua orang. Sejak dia bertemu Kinlai, dia menyadari bahwa Kinlai penuh dengan misteri, jadi dia secara alami berpikir bahwa patung kayu yang dipegangnya adalah artefak roh yang sangat kuat yang dapat membantu semua orang memblokir serangan serigala iblis bersayap perak. Bukankah patung itu adalah kakek Kin San? Wajah Ling Feng dipenuhi dengan keheranan. Apa yang terjadi? Patung kayu itu bisa menghalangi Silver Winged Demon Wolves. Itu mustahil, kan? Banyak anggota keluarga Ling yang seperti dia. Tatapan mereka sangat aneh, dan mereka merasa bahwa tindakan Kinlai agak lucu. Eh, kenapa mereka tidak berhenti? Setelah beberapa detik, melihat bahwa serigala iblis bersayap perak tidak melambat sedikitpun, Kinlai juga tercengang. Tidak mungkin, itu tidak mempunyai efek seperti yang dikatakan kakek. Kita dalam masalah. Sebelumnya, Silver Winged Demon Wolves masih cukup jauh dari kelompok itu. Namun, setelah berlari beberapa saat, mereka sudah dalam jangkauan. Serigala iblis pertama menyerang langsung ke arah Kinlai. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengancam saat ia melolong dan menerkamnya. Aura yang sangat ganas terpancar dari tubuh serigala iblis. Sayap lebar serigala iblis bersayap perak itu berkedip-kedip dengan cahaya perak, membuat orang-orang merasakan sensasi tajam seperti gigi gergaji. Kinlai, jangan hanya berdiri di sana. Ling Yusi menjerit sambil melemparkan gelang hati ganda di kedua tangannya secara bersamaan. Gelang-gelang itu mengembun menjadi layar cahaya yang terbang ke arah serigala iblis tercepat. Dia ingin membantu Kinlai memblokir serangan itu terlebih dahulu. Mengaum. Serigala iblis bersayap perak mengeluarkan lolongan yang ganas, cakar serigalanya menghantam gelang hati ganda. Gelang jantung ganda saling bertabrakan, mengeluarkan suara logam yang tajam. Gelang-gelang itu terlempar ke langit, dan layar cahaya yang dibentuk oleh energi spiritual juga runtuh dalam sekejap. Wajah menawan Ling Yusi memucat. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berdiri di depan Kinlai dari belakang. Dia memadatkan energi spiritual di tangannya yang seperti batu giyok, berniat untuk melawan serigala iblis bersayap perak yang sedang marah yang akan segera datang. Dia ingin membantu Kinlai memblokir serangan mematikan itu. yang tidak menyenangkan. Ia menatap Ling Yusi dengan mengejek seolah-olah ia memiliki pikirannya sendiri. Sepasang sayapnya yang lebar mengepak, dan tubuhnya yang agung membumbung tinggi ke langit. Ia meluncur di udara dan tiba-tiba menerkam ke arah Ling Yusi. Tampaknya daging seorang wanita muda dan lembut itu bahkan lebih lesat, jadi ia menyerap pada mangsanya, Kinlai. Cepatlah pergi, teriak Ling Yusi dengan cemas. Patung kayu itu tidak memberikan efek yang diinginkan, menyebabkan Kinlai merasa sangat frustrasi. Akibatnya, dia tertegun sejenak. Ketika akhirnya dia bereaksi, dia menemukan bahwa Ling Yusi telah bergerak dengan cepat. Dia bergegas di depannya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, ingin menggunakan hidupnya untuk membantunya memblokir serangan Serigala Iblis bersayap perak. Ling Yusi hanya berada di level ke-8 dari alam pemurnian, dan Serigala Iblis bersayap perak berada di level ke-2. Kekuatannya setara dengan praktisi bela diri alam pembukaan Natal. Jika dia ingin berhadapan langsung dengan Serigala Iblis bersayap perak, dia tidak akan menang. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa gelang jantung gandanya terlempar. Melihat Ling Yusi hampir mati di bawah serangan Serigala Iblis bersayap perak, Kin Lai bereaksi. Sudah terlambat baginya untuk mengeluarkan kapak sayap hijau untuk menyerang. Dia melambaikan patung kayu dan menyerang. Mengedarkan pembasmian petir surgawi, energi spiritualnya bercampur dengan kekuatan guntur dan kilat. Energi itu mengalir ke patung kayu di tangannya tanpa mempedulikan nyawanya. Ledakan. Kekuatan dahsyat tak terkira tiba-tiba meledak dari patung kayu itu. Salah satu ujung kepala patung kayu itu langsung menyemburkan puluhan petir biru yang setebal jari. Kilatan petir yang tersebar bagaikan sapuan ekor kuda tiba-tiba terhubung menjadi jaring listrik yang menyala-nyala, yang menutupi sedikitnya 4 meter ruang di depannya. Tetap, ledakan-ledakan-ledakan. Petir menyambar dengan hebat dan guntur bergemuruh. Jaring listrik yang meledak dari patung kayu itu tiba-tiba melepaskan aura yang dahsyat dan mengerikan. Ledakan. Mata serigala iblis bersayap perak dipenuhi rasa takut, tetapi ia tidak dapat menghentikan momentumnya dan menabrak jaring listrik. Oh! Teriakan memilukan keluar dari mulut serigala iblis bersayap perak. Bulu perak di tubuhnya langsung hangus hitam, seolah-olah tersambar petir. Tubuh serigala itu meringkuk saat jatuh dari langit. Ziz ziz ziz. Jaring listrik yang menyala-nyala yang terkondensasi di dalam patung kayu itu melepaskan petir yang sangat dahsyat. Kilatan petir biru itu seperti ular yang saling melilit, auranya sangat dahsyat. Kelang-kelang. Bahkan ketika gelang jantung ganda jatuh ke tanah, Ling Yu Si tidak menangkapnya. Melihat Kin Lai menghalangi di depannya dan jaring listrik mengerikan yang dilepaskan oleh patung kayu di tangan Kin Lai, dia, yang nyaris lolos dari kematian, memiliki perasaan campur aduk. Seperti yang kukatakan, jika anak itu tidak percaya diri, bagaimana mungkin dia berani keluar dari lingkaran pertahanan? Liu Yan menganggup dan menatap Kin Lai dalam-dalam, lalu berkata, orang ini benar-benar seperti dugaanku. Tubuhnya penuh dengan rahasia, dan dia tidak akan mudah dibunuh. Saudara Liu sungguh brilian, Ling Xin memuji dengan tulus. Liu Yan tersenyum tipis. Oh! Serigala iblis bersayap erak yang jatuh ke tanah menjerit, tubuhnya masih memancarkan arus listrik halus. Setelah berdiri, ia mundur sedikit karena takut. Melihat jaring listrik yang dilepaskan oleh patung kayu di tangan Kin Lai, ia tidak berani menyerang lagi. Serigala iblis bersayap erak yang mengikutinya untuk menyerang juga buru-buru berhenti ketika mereka melihat bahwa itu dalam posisi yang kurang menguntungkan. Satu persatu, mereka berdiri di belakangnya, mata mereka tertuju pada area jaring listrik yang menyala-nyala, jelas agak takut. Kin Lai juga tercengang. Dia mengangkat kedua kaki patung itu dengan satu tangan dan mengarahkan kepala patung itu ke arah kawanan Serigala. Setelah energi roh dan energi gunturnya disalurkan, rambut yang tampak hidup di kepala patung itu terus melepaskan arus listrik dan energi roh yang mencengangkan, membentuk jaring laba-laba listrik yang memenuhi area di depannya. Itu, itu sebenarnya adalah artefak roh. Dia menyangka kalau patung peninggalan kakeknya itu merupakan artefak roh. Maka sejak pertama kali mendapatkannya, ia tidak berusaha memasukkan energi rohnya ke dalam patung itu. Pada saat kritis tadi, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Sambil memegang patung itu, dia bersiap untuk melemparkannya ke Silver Winged Demon Wolf. Tentu saja, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya, ingin menyelamatkan Ling Yusi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa patung itu akan memberinya kejutan sebesar itu. Sebelumnya, karena dia tidak mengira patung kayu itu adalah artefak roh, dia tidak memasukkan energi pikiran apapun ke dalamnya dan tidak memeriksa situasi di dalam patung itu. Pada saat ini, melihat kawanan serigala iblis bersayap perak itu berhenti karena terkejut, dia terus menyalurkan energi roh dan akhirnya sempat menggunakan energi pikirannya untuk memeriksa situasi di dalam patung kayu itu. Seberkas energi pikiran masuk, dan ekspresinya segera menjadi sangat berwarna. Dia meraung dalam hatinya, sungguh metode penempaan artefak yang ajaib. Setidaknya ada enam diagram roh yang berbeda di dalam patung ini. Di antara semuanya, diagram-diagram roh dasar pengumpulan roh, penguatan, penyimpanan roh, dan penguatan semuanya hadir. Namun, jika dibandingkan dengan empat diagram roh dasar dalam ingatannya tentang soul suppressing orb, empat diagram roh dasar di dalam patung itu masih jauh lebih sederhana, tetapi beberapa kali lebih rumit dan kompleks daripada diagram pengumpulan dan penguatan roh di dalam tombak pendek, kapak sayap hijau, dan perisai heksagonal. Empat diagram roh dasar di dalam patung itu rumit dan kompleks. Strukturnya jelas, dan semuanya saling cocok satu sama lain. Selain empat diagram roh dasar, ada dua diagram roh yang lebih kompleks yang tertanam di dalamnya. Kedua diagram roh itu seharusnya memiliki tingkat yang lebih tinggi dan merupakan inti sebenarnya dari patung itu. Enam diagram roh yang berbeda memenuhi bagian dalam patung tersebut. Garis-garis roh tersebut saling berpotongan dan terhubung, dan semuanya serumit pembuluh darah dan arteri tubuh manusia. Hal itu membuat Kin Lai merasa sangat terkejut. Ketika dia tiba-tiba merasakannya, dia mendapat ilusi bahwa patung itu adalah makhluk hidup, seolah-olah memiliki urat dan daging yang sama dengan manusia. Energi roh yang beredar di dalam diagram roh itu seperti seorang praktisi bela diri yang mengumpulkan energi roh untuk melepaskan suatu teknik. Sungguh luar biasa. Kin Lai tidak dapat dianggap sebagai perajin sejati, namun dengan pengetahuan dangkalnya mengenai penempaan artefak, diagram roh di dalam patung itu sudah pasti merupakan hasil karya seorang perajin ulung. Ini adalah diagram roh paling rumit dan ajaib yang pernah dilihatnya. Patung ini benar-benar artefak roh yang sangat luar biasa. Perbedaan antara diagram roh sederhana di dalam tombak pendek, kapak sayap hijau, dan perisai heksagonal serta patung kayu itu seperti perbedaan antara karya seorang anak dan karya seorang maestro. Keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Itu karena diagram roh yang tak terduga di dalam patung kayu itu, setelah dia menuangkan energinya, energi itu diperkuat beberapa kali, membentuk kekuatan mengerikan yang bahkan dia tidak bisa percaya. Itu menyebabkan Silver Winged Demon Wolves berhenti sementara dan tidak berani melanjutkan serangan. Qin Lai, mundur dulu. Jangan menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Liu Yan tiba-tiba mengingatkan. Men, sebaiknya kita mundur dulu dan tidak membuang-buang energi lagi. Ling Yuxi juga berseru pelan. Kemudian, dia buru-buru mengambil gelang jantung ganda dan merasakan arus listrik yang kuat di dalam jaring listrik biru itu. Diam-diam dia terkejut. Dia yakin bahwa kekuatan yang dibentuk oleh jaring listrik itu jelas bukan sesuatu yang dapat dibentuk oleh seorang praktisi bela diri alam pemurnian. Artefak roh tingkat apa ini? Dia merenung dalam benaknya. Dia tahu bahwa patung itu telah meningkatkan kekuatan Qin Lai secara signifikan dan membuat kekuatannya berlipat ganda beberapa kali. Qin Lai tersadar, mengangguk, dan berhenti menuangkan energi spiritual ke dalam patung kayu itu. Setelah kekuatannya memudar, jaring listrik itu tidak langsung menghilang dan hanya menyusut perlahan. Awalnya ada sedikit energi roh yang tersimpan di dalam patung itu. Qin Lai segera menemukan bahwa di dalam diagram penyimpanan roh patung kayu itu, ada bola materi putih yang terbakar. Itulah energi roh yang telah disimpan sebelumnya. Alasan mengapa dia bisa melepaskan kekuatan yang mengerikan dengan patung kayu itu mungkin karena dia telah mengaktifkan bola energi roh yang menyala putih di dalam diagram penyimpanan roh. Energi roh yang tersimpan di dalam patung kayu selama bertahun-tahun masih memiliki kekuatan yang dahsyat setelah diaktifkan. Selain itu, energi itu tidak habis dalam sekali jalan. Bola energi roh ini, seberapa kaya dan halus energi itu di masa lalu? Apakah orang yang menuliskan diagram roh ajaib seperti itu dan meninggalkan bola energi roh yang mengejutkan seperti itu benar-benar kakek? Jika memang dia, berapa banyak hal yang kakek sembunyikan dariku? Ekspresi Qin Lai tampak terkejut. 38. Qin Lai dan Ling Yusi mundur ke formasi pertahanan, bertarung bersama orang lain. Siu-siu-siu-siu. Sinar cahaya perak tajam melesat keluar dari perisai heksagonal di tangan Liu Yan. Sinar cahaya melesat keluar dari enam sudut, membentuk lingkaran pertahanan. Liu Feng dan Ling Yusi masing-masing mengeluarkan artefak roh mereka sendiri, memadatkan energi roh mereka dan menuangkannya ke dalam mereka, mengaktifkan kekuatan mereka. Wajah Gao Yu menjadi gelap saat dia menghadap ke arah serigala iblis bersayap perak, mengaktifkan cincin berwajah ogrenya. Hantu-hantu dalam bentuk hantu melayang di depannya seperti awan hitam. Mereka dingin dan menakutkan, dan membawa serta fluktuasi energi yang menakutkan. Mereka juga membentuk garis pertahanan. Qin Lai mencengkeram patung itu erat-erat, menggunakan kepala patung itu untuk menghadapi kawanan serigala. Di tengah gemuruh petir, jaring petir yang saling terkait itu perlahan-lahan terbuka. Melolong. Serigala bersayap perak yang terluka itu melolong pelan, yang memberi tanda kepada kawanan serigala untuk menyebar dan mengepung semua orang. Semua orang, berhati-hatilah. Serigala iblis bersayap perak itu cerdas, dan mereka tahu cara menyerang titik lemah. Jangan biarkan mereka menerobos formasi. Liu Yan mengingatkan semua orang. Ekspresinya serius saat dia mengalirkan energinya, memungkinkan semua orang untuk terus mengecilkan formasi, hanya menyisakan Qin Lai, Ling Yuxi, Ling Feng, Gao Yu, dan dia di batas terluar. Ling Ying, Ling Xin, dan yang lainnya memegang lembing, tombak, busur, dan senjata jarak jauh lainnya. Mereka berdiri di dalam lingkaran pertahanan, siap menyerang bersama dengan Qin Lai, Gao Yu, dan yang lainnya begitu serigala iblis bersayap perak mendekat. Mereka di sini. Liu Yan berteriak. Perisai heksagonal di tangannya meledak dengan enam sinar cahaya pelangi, dan aura ganas dilepaskan dari tubuhnya. Melihat kesebelas serigala iblis bersayap perak menyerang dari segala arah secara bersamaan, Qin Lai, Ling Yuxi, Gao Yu, dan Ling Feng semuanya memadatkan energi roh mereka ke dalam artefak roh mereka. Dalam sekejap, artefak roh melepaskan pelangi cahaya, cahaya yang menyilaukan menyinari serigala iblis, menyebabkan pupil mereka mengecil. Cahaya pelangi, jaring petir, awan api, roh-roh hantu berwajah hantu, layar cahaya perak semuanya melepaskan kekuatannya di saat yang sama, mengembun menjadi lapisan-lapisan penghalang pertahanan yang tebal, menghalangi serigala iblis. Ling Ying dan Ling Feng yang berada di belakang, melepaskan anak panah atau tombak ke arah serigala-serigala itu dengan sekuat tenaga. Ah wow! Serigala iblis bersayap perak itu melolong melengking saat menyerang garis pertahanan yang dibentuk oleh senjata roh. Kemudian, ia terkena panah dan tombak. Tubuh serigala sepanjang 2 meter itu memercikkan cahaya, seolah-olah terbakar. Anak panah dan lembing hanya dapat meninggalkan luka dangkal pada tubuh mereka, tidak mampu melukai mereka secara nyata. Hanya artefak roh Kin Lai, Liu Yan, dan Gao Yu yang telah membentuk jaring petir dan sinar cahaya tajam untuk menyerang roh-roh pendendam, yang mampu menyebabkan serigala iblis bersayap perak menjerit menyedihkan dan lari ketakutan. Jelas bahwa hanya serangan Liu Yan, Gao Yu, dan Kin Lai yang dapat memberikan kerusakan fatal pada serigala setan bersayap perak. Gelombang serangan pertama dari Silver Winged Demon Wolves tidak dapat langsung menembus garis pertahanan mereka. Ketika Kin Lai, Liu Yan, dan Gao Yu mati-matian melepaskan energi roh mereka untuk mengaktifkan kekuatan artefak roh mereka, Silver Winged Demon Wolves buru-buru mundur untuk sementara meninggalkan jangkauan serangan mereka. Gelombang serangan pertama berakhir terburu-buru, dan semua orang hanya mampu meninggalkan beberapa luka pada serigala iblis bersayap perak. Melolong Serigala iblis bersayap perak yang tadinya bertarung dengan Kin Lai tiba-tiba melolong pelan. Matanya yang tajam menatap semua orang, lalu perlahan mundur. Serigala iblis bersayap perak yang lain pun turut mundur bersamanya, seakan-akan mereka sudah menyerah pada santapan mewah ini. Tidak mungkin, kan? Lingsin jatuh terduduk, wajahnya pucat pasti saat berkata, kupikir aku akan tercabik-cabik. Dengan kekuatan kita, mustahil bagi kita untuk menang, jadi mengapa mereka mundur? Ini juga menjadi pertanyaan di hati setiap orang. Kesebelas serigala iblis bersayap perak semuanya adalah binatang roh tingkat dua. Dengan kekuatan seorang praktisi bela diri alam pembukaan Natal, pasti tidak akan sulit bagi mereka untuk membunuh semua orang. Pada gelombang serangan pertama, mereka hampir menghancurkan garis pertahanan Ling Yuxi dan Ling Feng, lalu menyerbu ke dalam lingkaran pertahanan dalam, menggigit dan membunuh anggota keluarga Ling dan keluarga Gao. Mungkin mereka merasa bahwa kakak Liu, Gao Yu, dan Qin Lai tidak mudah untuk dihadapi, atau mungkin mereka takut akan jatuhnya korban, dan mengira bahwa untuk memisahkan kita, mereka harus membayar harga tertentu. Mungkin mereka tidak ingin membayar harga berapapun, dan tidak ingin adarkan mereka yang mati, jadi mereka memilih untuk menyerah. Ling Feng merenung sejenak, lalu berkata dengan penuh pengertian. Liu Yan, Ling Yuxi, dan yang lainnya semua menganggupkan kepala, menyetujui penjelasannya, dan merasa bahwa itu sangat mungkin. Bukan Gao Yu yang jantungnya berdebar kencang. Ia melihat ke arah yang ditinggalkan serigala iblis bersayap perak, dan berkata, ketika mereka menyerang kita, kita mendengar lolongan serigala di kejauhan. Kalau aku tidak salah dengar, mereka seharusnya dipanggil oleh pemimpin mereka. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Ling Feng berkata dengan cemas, mungkinkah ada kawanan serigala lain. Jika pemimpin mereka ada di kawanan serigala lain, maka kawanan serigala lain itu pasti lebih menakutkan dan sulit dihadapi daripada yang kita temui. Merasa baru saja lolos dari malapetaka, semua orang tiba-tiba merasa takut dan gelisah, lalu melihat ke arah mundurnya serigala iblis bersayap perak. Qin Lai menatap Gao Yu dengan heran, dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak, sebelum menguatkan diri dan berkata, meskipun aku tidak ingin memprovokasi semua orang, aku tetap harus mengatakannya. Aku juga mendengar lolongan serigala di kejauhan. Awalnya aku pikir aku salah dengar, tetapi karena Gao Yu mengatakannya, maka aku pasti tidak salah dengar. Berhenti sejenak, dia tersenyum pahit, Gao Yu seharusnya tidak salah. Ada kawanan serigala lain di hutan, dan kawanan serigala itu punya pemimpin. Kawanan serigala itu pasti jauh lebih menakutkan daripada yang kita temui. Wajah semua orang menjadi pucat. Gao Yu mengernyitkan dahinya, meliriknya, lalu mendengus pelan, keluarga Ling, setidaknya tidak semuanya sampah. Suaranya sangat pelan, dan semua orang di keluarga Ling tahu bahwa banyak anggota klannya telah meninggal. Kebencian mereka terhadap keluarga Ling sangat dalam, jadi mereka hanya bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Ling Feng menatap Liu Yan. Ekspresi Liu Yan serius, dan dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia menatap Gao Yu, lalu menatap Qin Lai, dan berkata, bagaimana menurutmu? Berlari. Gao Yu dan Qin Lai berteriak bersamaan. Setelah selesai berbicara, ekspresi mereka berdua membeku sejenak, lalu mereka memalingkan muka. Kalau begitu, ayo kita lari. Liu Yan tidak tahu mengapa pemimpin kawanan serigala memanggil mereka, dan dia tidak bisa mendengar makna di balik lolongan serigala itu. Melihat ada secerca harapan untuk bertahan hidup, dia tentu saja tidak berani ragu, dan mendesak Qin Lai. Katanya, kamu yang memimpin jalan, kami semua akan mengikutimu. Baiklah. Qin Lai tidak membuang waktu lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan setelah memutuskan arah baru, dia memimpin kelompok itu dan segera berangkat. 15 menit kemudian. Wah. Teriakan sedih datang dari tempat yang tidak terlalu jauh, tepat di depan tempat Qin Lai memimpin jalan. Seorang lelaki yang mengenakan jubah praktisi bela diri sataret Ice Manor, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan daging, serta lengan kirinya hilang, bergegas keluar dari hutan dengan wajah penuh ketakutan. Seekor serigala iblis bersayap perak membentangkan sayap peraknya, dengan ganas, dan menggigit bagian belakang lehernya. Retakan. Leher pria itu hancur, dan darah segar menyembur keluar seperti air mancur. Dia digigit sampai mati tepat di depan Qin Lai dan yang lainnya. Ternyata kawanan serigala lainnya telah bertemu dengan orang-orang sataret Ice Manor. Tak perlu dikatakan, semua orang mengerti mengapa kawanan serigala yang menyerang mereka tiba-tiba mundur. Sepertinya keberuntungan kami cukup bagus. Paling tidak, kami tidak bertemu kawanan serigala iblis yang dipimpin oleh pemimpinnya. Melihat pemandangan kejam darah dan daging berceceran di depannya, suara lingfeng serak, dan sorot matanya menampakkan kepahitan yang dalam. Serigala iblis bersayap perak itu telah mencabik-cabik praktisi bela diri Istana S hancur menjadi berkeping-keping di depan semua orang. Sambil mengunyah daging berdarah itu, ia mengeluarkan lolongan serigala, memanggil jenisnya sendiri di dekatnya. Serigala iblis bersayap perak ini mungkin milik tim lain, dan ia mengirakin Lai dan yang lainnya ada di sataret Ice Manor. Matanya yang dingin memancarkan cahaya yang kejam dan bersemangat. Mundur ke sini, mundur ke sini, eh, itu orang-orang nebula pavilion, orang-orang nebula pavilion ada di sini. Seorang praktisi bela diri sataret Ice Manor lainnya melarikan diri dari hutan ke pinggir, dan saat melihat Kin Lai, Liu Yan, dan yang lainnya, dia langsung berteriak. Wus-wus-wus. Suara pakaian berkibar dengan cepat terdengar dari segala arah. Banyak praktisi bela diri sataret Ice Manor mendengar teriakan itu, dan mereka juga saling berteriak untuk saling memberitahu. Mereka semua berkumpul menuju posisi di mana Kin Lai, Liu Yan, dan yang lainnya berada. Mata Lingsin langsung memerah, dan dia mengumpat orang itu dengan keras. Bajingan, aku akan membunuhmu. Mata praktisi bela diri keluarga Gao juga benar-benar merah, dan dia mengutuk semua 18 generasi leluhur orang ini. Dengan hentakan kakinya, dia dengan marah bergegas mendekat. Praktisi bela diri sataret Ice Manor ini telah menunjukkan posisi Kin Lai, Liu Yan, dan yang lainnya. Jelas bahwa dia ingin membawa ancaman kematian dari Silver Winged Demon Wolves, dan membuat mereka menghadapi gigitan kawanan Serigala itu bersama-sama. Ini untuk membuat Kin Lai dan yang lainnya menemani mereka dalam kematian. Tidak mengherankan jika Lingsin dan yang lainnya begitu marah. Seperti dugaanku, setelah teriakan orang itu, banyak praktisi bela diri di sataret Ice Manor berkumpul. Feng Yi dan seorang anggota klan keluarga Feng juga muncul di tengah kerumunan, tubuh mereka berlumuran darah saat mendekati kelompok Kin Lai. Haruskah kita keluar dari pengepungan? Lingsin berteriak keras. Lolongan Serigala terus bergema di hutan. Jika kita terburu-buru ke tempat kawanan Serigala berkumpul, kita mungkin akan mati lebih cepat. Begitu kita mulai berlari, formasi akan berantakan, dan kita tidak akan mampu berlari lebih cepat dari Silver Winged Demon Wolves. Kita hanya akan digigit sampai mati. Hanya dengan membentuk formasi dan bertahan sampai mati, kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kita sama sekali tidak bisa menyerbu dengan gegabuh. Liu Yan berteriak, memberitahu semua orang untuk tetap tenang dan segera membentuk formasi sebelumnya lagi. Namun, anggota keluarga Gao itu tidak tinggal di posisi semula karena sifatnya yang impulsif. Pada saat ini, dia hendak membunuh praktisi bela diri Sateret Ice Manor. Suara desisan. Sebuah benda tajam berbentuk bulan sabit tiba-tiba melesat keluar dari hutan dan langsung mengenai laki-laki itu. Anggota keluarga Gao, yang berteriak-teriak ingin membunuh pelaku, dadanya berlubang dan berdarah. Sebelum dia bisa mencapai orang itu, dia jatuh ke tanah tanpa sengaja. Kau pikir kau layak membunuhku. Sateret Ice Manor yang berteriak pertama meludai mayat anggota klan keluarga Gao, dan dengan tebasan pedang di tangannya, dia memenggal kepala orang yang sudah mati itu. Baru kemudian dia berjalan mendekat sambil tersenyum sinis. Yan King Song, aku pasti akan mencabik-cabik mayatmu menjadi ribuan keping. Gao Yu mengeluarkan lolongan seperti binatang buas, dengan gila ingin bergegas keluar dan mencabik-cabik orang ini. He he, kau bisa mencobanya. Aku akan memenggal kepalamu seperti aku memenggal kepala anggota klanmu. Praktisi bela diri muda Sateret Ice Manor bernama Yan King Song tertawa aneh tanpa peduli pada dunia. Dia melambaikan tangannya ke orang-orang di belakangnya dan berkata, semuanya, berkumpul di sini dan tarik silver-winged Demon Wolf itu. Sial, tidak ada alasan bagi kita untuk mati, biarkan mereka memanfaatkan kita tanpa alasan. Mendengar panggilan orang ini, semua praktisi bela diri Sateret Ice Manor berkumpul menuju area ini. Tidak lama kemudian, bahkan tetua utama Sateret Ice Manor, Yan Dewu, juga muncul bersama bawahannya yang kuat. Dadanya benar-benar berlumuran darah dan dia juga terluka. Pada saat ini, matanya dingin dan setelah tiba, dia bahkan menganggup pada Liu Yan dan berkata, untuk membunuhmu, kami telah membayar harga yang mahal. Kamu bisa mati dengan tenang. Melihat Yan Dewu muncul, Gao Yu yang hampir menyerbu ke depan, segera mengatupkan giginya dan berhenti, tidak berani melanjutkan. Kali ini, dia benar-benar tidak dapat melarikan diri. Liu Yan tersenyum pahit, mendesah, dan berkata, entah kita dibunuh oleh Sateret Ice Manor, atau kita digigit sampai mati oleh Silver Winged Demon Wolves. Kalau begitu, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk membunuh sebanyak mungkin orang Sateret Ice Manor. Melihat situasinya, bahkan jika kita semua mati, di bawah pengejaran Silver Winged Demon Wolves, tidak banyak orang dari Sateret Ice Manor yang akan selamat. Itu sepadan. Seperti yang diduga, tepat saat Liu Yan selesai bicara, lolongan serigala melengking lainnya datang dari pinggiran. Saat lolongan serigala itu terdengar, wajah Yan Dewu pun berubah kaget. Kemudian, suara Silver Winged Demon Wolves yang bergerak dengan kecepatan tinggi segera datang dari segala arah. Satu demi satu, Silver Winged Demon Wolves secara bertahap muncul dari sekitarnya. Serigala-serigala iblis ini sangat disiplin. Di bawah lolongan pemimpin mereka, mereka menggunakan keunggulan kecepatan mereka untuk secara bertahap membentuk pengepungan, mengepung Sateret Ice Manor, Kin Lai, Liu Yan, dan yang lainnya. Akibatnya, pihak Sateret Ice Manor dan pihak Kin Lai saling berhadapan dalam formasi. Di belakang dan di sekitar kedua sisi, ada serigala iblis bersayap perak yang buas yang mengawasi mereka dengan penuh nafsu. 39. Pihak Sateret Ice Manor dan pihak Kin Lai dikepung oleh serigala iblis bersayap perak. Kelompok Kin Lai berada agak jauh dari para praktisi bela diri Sateret Ice Manor. Ketika kedua belah pihak saling memandang, mata mereka tampak dingin. Yan Dewu berada di tahap tengah alam pembukaan Natal dan terkenal karena kekejamannya di Sateret Ice Manor. Tiga kepala ola di bawahnya adalah saudara laki-laki bernama Tang Mu, Tang Lin, dan Tang Shen. Mereka semua berada di tahap awal alam pembukaan Natal dan ahli dalam serangan gabungan. Dikatakan bahwa ketiga saudara Tang pernah membunuh seorang praktisi bela diri di tahap tengah alam pembukaan Natal. Liu Yan menjelaskan kepada Kin Lai dan keluarga Ling setelah orang-orang dari Sateret Ice Manor muncul, Yan King Song adalah sepupu dari tuan muda Sateret Ice Manor, Yan Zikian. Dia berada di tingkat ke-9 dari alam pemurnian dan hanya selangkah lagi dari alam pembukaan Natal. Kekuatannya juga sangat mengerikan. Kin Lai mendengarkan penjelasannya dan menata para praktisi bela diri Sateret Ice Manor dengan ekspresi berat dan alis berkerut. Ketika pertama kali menemukan Sateret Ice Manor, mereka awalnya beranggotakan sekitar 60 orang. Setelah pengejaran ini, hanya tersisa sekitar 40 orang. Sebagian besar orang yang meninggal dibunuh oleh binatang roh. Jika tidak ada kecelakaan, serigala iblis bersayap perak seharusnya menjadi pembunuh terbanyak. Kekuatan kelompok Sateret Ice Manor sangat kuat. Dengan Yan Dewu dan tiga saudara Tang yang mengawasi mereka, dan para ahli seperti Yan King Song dan Feng Yi yang hadir, tidak mengherankan bahwa kepala suku serigala iblis bersayap perak telah memanggil bawahannya untuk mengumpulkan kekuatan mereka guna menghadapi mereka. Biasanya, kekuatan binatang roh tingkat dua setara dengan seorang praktisi bela diri alam pembukaan Natal. Tetapi jika seorang praktisi bela diri alam pembukaan Natal memiliki artefak roh yang kuat, maka praktisi bela diri alam pembukaan Natal teratang seharusnya lebih kuat dari seekor serigala iblis bersayap perak. Sateret Ice Manor terlatih dengan baik, dan kelompok praktisi bela diri yang dipimpin oleh Yan Dewu ini semuanya adalah bawahan kepercayaannya. Mereka bekerja sama dengan baik satu sama lain, dan senjata mereka juga sangat bagus. Ditambah dengan keunggulan jumlah mereka, bukan berarti mereka tidak memiliki harapan untuk menang melawan Silver Winged Demon Wolves. Terutama sekarang setelah mereka menemukannya dan membantu serigala iblis bersayap perak membubarkan target mereka. Ekspresi Kinlai berangsur-angsur menjadi gelap saat dia berpikir sendiri. Dia menyadari bahwa peluangnya untuk lolos dari situasi ini sangat tipis. Bagus sekali, King Song. Setelah Yan Dewu datang, ia terus-menerus memberi perintah kepada para praktisi bela diri di Sateret Ice Manor untuk membentuk formasi pertahanan. Ia mengangguk ke arah Yan King Song dan memujinya, dengan Liu Yan dan yang lainnya membantu kita berbagi tekanan, kita akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah kali ini. Penatua Yan, bagaimana dengan pavilion nebula? Tanya Feng Yi. Sejak pertama kali melihat Kinlai dan Ling Yusi, dia hampir tidak bisa menahan rasa dendam di hatinya. Dia punya keinginan untuk segera membunuh Kinlai, membunuh semua anggota keluarga Ling, dan menghancurkan Ling Yusi. Jangan khawatir tentang nebula pavilion. Wajah Yan Dewu tampak dingin. Mereka akan membantu kita mengurangi tekanan dari serigala iblis bersayap perak, sehingga kita bisa menghadapi lebih sedikit serigala iblis. Jangan khawatir, mereka pasti akan digigit sampai mati oleh serigala iblis bersayap perak. Tidak ada keraguan tentang ini. He he, Tuan Wu punya visi yang jelas dan tahu bagaimana memanfaatkan orang-orang itu. Yan King Song tersenyum dan memuji, Liu Yan juga memiliki sekitar selusin orang. Aku memanggil semua orang untuk menyeret mereka ke dalam air dan meminta mereka membantu kita melawan serigala iblis. Jika kita membunuh mereka sekarang, itu akan sangat tidak bijaksana dan membuang-buang kekuatan kita. Mari kita lakukan apa yang dikatakan King Song. Yan Dewu tidak melihat ke arah Feng Yi. Dia mengangguk ke arah tiga saudara Tang dan berkata, jaga daerah ini dan tunggu serigala iblis Cepatlah bersiap, Raja Serigala akan segera tiba. Besiaplah dan bantai serigala iblis terkutuk itu. Dipahami. Awuwo, raungan serigala yang keras dan tebal terdengar dari dalam hutan. Serigala iblis bersayap perak yang mengelilingi Sateret Aismanor dan Kin Lai mendengar lolongan pemimpin mereka dan melolong ke arah langit sebagai tanggapan. Mereka menjilati gigi mereka yang setajam silet dan memperlihatkan kilatan kejam dan haus darah di mata mereka. Mereka dengan ganas menyerbu dari segala arah, menyerang Sateret Aismanor Serigala iblis memiliki aura yang menakutkan. Kita hadapi kawanan serigala itu dulu. Liu Yan mengumpat pelan dan buru-buru menyuruh semua orang berhenti dan bersiap bertahan melawan serbuan serigala iblis itu. Baru saja, saat dia menjelaskan tentang pemandangan buruk dari Sateret Aismanor, dia memerintahkan semua orang untuk mempertahankan formasi yang sama dan perlahan bergerak menuju Sateret Aismanor sehingga mereka bisa melawan mereka sampai mati. Dari sudut pandangnya, mereka pasti tidak akan selamat. Mereka akan dicabik-cabik oleh kawanan serigala atau dibunuh oleh orang-orang dari Sateret Aismanor. Daripada itu, akan lebih baik untuk menyeret beberapa musuh dari Sateret Aismanor bersama mereka sebelum mereka mati. Dengan begitu, bahkan jika mereka mati, itu akan menjadi kematian yang pantas. Sayangnya serigala setan bersayap perak terlalu cepat. Sebelum dia bisa mendekati Sateret Aismanor, kawanan serigala sudah melancarkan serangan ganas, memaksanya memberi perintah baru. Semua orang mengikuti perintahnya dan segera berhenti. Dengan Qin Lai, Ling Yu Xi, Ling Feng, dan Gao Yu di depan, mereka menghadapi kawanan serigala iblis yang menyerang secara langsung. Ling Ying, Ling Xin, dan yang lainnya bekerja sama dalam menyerang dari lingkaran dalam. Wus-wus. Tiga serigala jantan yang agung, dengan sayap perak mereka terbentang, meluncur di udara. Tatapan mereka dingin dan mengancam saat mereka menyerbu. Mereka datang. Semua bulu di tubuh Qin Lai berdiri. Dia mencengkeram erat patung peninggalan kakeknya, menarik nafas dalam-dalam, dan bersiap untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Di sampingnya, Ling Yu Xi dan yang lainnya begitu gugup hingga keringat muncul di dahi mereka. Mereka juga bersiap untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Bahkan jika mereka harus mati, mereka harus bertahan sedikit lebih lama. Bertarung. Bertarunglah dengan sekuat tenaga. Sial, aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima kematian di mulut serigala iblis. Aku ingin membunuh bajingan-bajingan dari satiret Ice Manor. Aku pun tidak bisa menerima ini. Semua orang di lingkaran dalam berteriak, mata mereka merah, dan sikap mereka hampir gila. Au! Pada saat ini, lolongan serigala yang bersemangat dan mendesak tiba-tiba datang dari hutan tidak jauh. Ketiga serigala iblis bersayap erak yang semakin dekat ke arah kelompok Kin Lai, setelah mendengar lolongan ini, jejak kebingungan muncul di mata mereka yang dingin dan kejam. Sepertinya pemimpin mereka telah memberikan perintah yang sangat aneh, menyebabkan mereka merasa heran dan sangat bingung. Hah! Apa yang terjadi? Ling Feng tercengang. Kin Lai juga tercengang. Dia melihat tiga serigala iblis bersayap erak yang menyerbu tiba-tiba mengubah arah. Mereka benar-benar melewati kelompok Kin Lai dan dengan panik menyerbu ke sisi satiret Ice Manor. Bahkan kawanan serigala iblis di belakang mereka pun mengubah arah satu demi satu, meninggalkan sisi Kin Lai dan menyerbu menuju satiret Ice Manor. Sialan! Ini? Ini sungguh aneh. Ling Xin mengerang seolah-olah dia telah pingsan. Ya ampun, aku tidak salah lihat, kan? Apakah aku salah lihat? Mengapa mereka membiarkan kita pergi? Teriak Ling Xiao. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Ekspresi Liu Yan juga tercengang. Setelah kawanan serigala itu mengubah arah dan pergi, sarafnya yang tegang tiba-tiba mengendur. Dia juga duduk di tanah dan bergumam dengan bingung. Ah! Mengapa nebula pavilion tidak diserang? Apakah serigala-serigala iblis itu buta? Tidak bisakah mereka melihat sekelompok orang di sana? Tiba-tiba terdengar teriakan aneh dari arah Sateret Ice Manor. Di pihak Sateret Ice Manor, Yan Dewu, Yan King Song, Feng Yi, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka memandang Sisi Qin Lai dengan ekspresi yang sangat aneh, merasa bahwa itu sangat tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa jahatnya mereka, mereka tidak akan pernah meramalkan bahwa serigala iblis bersayap perak akan meninggalkan kelompok Qin Lai di tengah jalan. Ini benar-benar menentang akal sehat. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Serigala-serigala iblis itu. Mengapa mereka membiarkan kita pergi? Dari cara mereka menyerang tadi, mereka bersiap untuk membunuh kita. Aku benar-benar tidak salah lihat. Alis Ling Yusi berkerut dalam saat dia berpikir keras, tetapi dia tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Itu lolongan pemimpin serigala iblis. Kata Gao Yu tiba-tiba. Semua orang tiba-tiba menoleh padanya. Tiga serigala iblis yang datang pertama kali hanya membiarkan kami pergi karena pemimpinnya mengeluarkan perintah baru. Ekspresi Gao Yu juga sangat aneh. Meskipun aku tidak mengerti mengapa, aku yakin bahwa orang yang melepaskan kita adalah pemimpin serigala iblis. Ah! Semua orang saling memandang, merasa semakin bingung. Mereka tidak tahu mengapa Raja Serigala akan menarik perintah penyerangannya. Pada saat ini, seekor serigala raksasa berwarna putih keperakan, panjang tiga meter, dan kokoh berjalan keluar dari hutan dengan cara yang mengagumkan. Serigala raksasa ini jelas lebih besar satu ukuran, dan sayapnya dikelilingi oleh gelombang energi murni. Seolah-olah ia bisa terbang ke langit saat ia melebarkan sayapnya. Siapapun yang melihatnya, bisa langsung yakin bahwa dialah pemimpinnya, Raja Serigala dari kawanan serigala iblis. Setelah muncul, ia tidak melihat ke arah Sateret Ice Manor, mengabaikan fakta bahwa kelompoknya sudah mulai menyerang Sateret Ice Manor. Sebaliknya, ia berjalan lurus ke arah Kinlai. Kekuatan Raja Serigala ini, aku khawatir. Aku khawatir itu tingkat tiga. Yan Dewu dari Sateret Ice Manor menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah setelah Raja Serigala muncul. Jejak ketakutan muncul di matanya. Sejak mereka bertemu kawanan serigala iblis sampai sekarang, Raja Serigala belum pernah muncul, jadi ini adalah pertama kalinya Yan Dewu melihat Raja Serigala. Dia hanya perlu melirik Raja Serigala untuk merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Setelah merasakannya sebentar, dia segera menyimpulkan kekuatan sejati Raja Serigala. Binatang roh tingkat tiga setara dengan seorang praktisi bela diri alam manifestasi, cukup untuk menghancurkan manusia manapun yang hadir. Termasuk Yan Dewu. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Namun, Serigala perak raksasa itu tidak memperhatikannya setelah muncul, juga tidak melihat ke sisi sateret Ice Manor. Sebaliknya, ia berjalan lurus ke sisi Nebula Pavilion. Hal ini membuat hati Yan Dewu bergetar, dan ia mulai berfantasi, apakah Raja Serigala akan menghancurkan Nebula Pavilion secara pribadi. Bagaimana bisa Nebula Pavilion marah sampai-sampai merasa harus bertindak sendiri? Sebuah eksistensi tingkat tiga yang mengerikan. Liu Yan mendengar seruan Yan Dewu, dan wajahnya menjadi sangat pucat saat dia berteriak putus asa, sepertinya dia akan bertindak sendiri. Sial, apa yang telah kita lakukan hingga membuatnya marah? Pada saat ini, semua orang dari keluarga Ling dan keluarga Gao merasa kedinginan. Seolah-olah darah mereka telah berhenti mengalir, seolah-olah mereka dibekukan oleh dingin yang menusuk tulang. Kinlai memegang patung kayu itu dan melihat Raja Serigala berjalan santai. Sambil menatap mata Raja Serigala itu, dia tiba-tiba merasakan firasat aneh, Raja Serigala itu datang untuk menjemputnya. Seperti yang diduga, lurus ke arahnya. Mata Raja Serigala itu memperlihatkan ekspresi rumit yang hanya dimiliki oleh makhluk yang sangat cerdas. Ia tampak mendesah, seolah-olah sedang mengenang. Ia hanya melihat patung kayu di tangan Kinlai. Patung Kinsan itu. Tubuh Kinlai tiba-tiba bergetar, seakan-akan arus listrik telah mengalir ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti. Dia akhirnya tahu mengapa tiga Serigala iblis yang menyerbu tiba-tiba berhenti menyerang, dan dia juga tahu tujuan sebenarnya dari Raja Serigala. Jangan, jangan bergerak. Kalian semua, jangan bergerak. Kinlai merasa jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Sambil terengah-engah, dia meminta orang-orang di belakangnya untuk tetap di tempat mereka dengan suara gemetar saat dia berjalan keluar dari kelompok itu. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan menuju Raja Serigala Perak dan mengangkat patung di tangannya tinggi-tinggi, persis seperti terakhir kali. Serigala Perak Raksasa akhirnya berjalan mendekat. Di bawah tatapan tak percaya semua orang, Raja Serigala yang sangat menakutkan itu sedikit berjongkok, membuka mulutnya, menjulurkan lidahnya, dan dengan lembut dan hati-hati menjilati patung itu. Semua orang menjadi ketakutan. 40. Raja Serigala Iblis Perak menatap patung Kin San dengan kagum dan menjilatinya dengan patuh, gerakannya cermat dan waspada. Mata Kinlai membelalak saat dia melihat Raja Serigala Iblis yang berjongkok, lalu melihat patung di tangannya. Dia akhirnya mengerti bahwa orang yang mengenali patung itu bukanlah Serigala Iblis bersayap perak biasa, tetapi Raja Serigala Iblis bersayap perak. Sarafnya yang tegang akhirnya rileks pada saat ini dan dia merasa seolah-olah baru saja selamat dari bencana. Ling Yuxi, Ling Feng, Gao Yu, Liu Yan, dan yang lainnya semuanya memiliki wajah pucat saat mereka menatap kosong ke arah Serigala Iblis yang menakutkan tepat di depan mereka. Mereka semua merasa seolah-olah otak mereka mengalami korsleting, dan pemandangan di depan mereka telah mengejutkan mereka hingga ekstrim. Wuuu! Raja Serigala Perak menggeram beberapa kali, lalu menatap patung itu dengan sedikit enggan saat patung itu perlahan mundur. Au! Raungan keras dan jelas terdengar lagi, dan akhirnya ia berbalik. Seperti sambaran petir perak, ia menyerbu ke arah Sateret Ice Manor. Wus-wus! Sayapnya yang lebar dan berwarna perak terbentang, dan bila-bila pedang putih yang menyelaukan melesat keluar dari sayapnya, semuanya mendarat di dalam lingkaran pertahanan Sateret Ice Manor. Ayah-ayah-ayah! Serangkaian ledakan terdengar satu demi satu. Bila-bila putih terbentuk dari energi, dan hampir menghancurkan garis pertahanan Sateret Ice Manor. Banyak praktisi bela diri Sateret Ice Manor yang terkena serangan bilah pedang putih itu, dan bagaikan diiris-iris menjadi beberapa bagian, daging dan darah mereka langsung terbelah. Bahkan mata Yan Dewu menunjukkan rasa takut. Melihatnya ikut bertempur, hawa dingin muncul dari lubuk hatinya, dan dia buru-buru berkata, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Berpencar dan keluar, dan cobalah bertahan hidup sebanyak mungkin. Semua praktisi bela diri karena ketakutan. Mereka segera membubarkan formasi mereka dan melarikan diri dengan panik seperti anjing liar. Sebelum Raja Serigala Iblis ikut bertempur, garis pertahanan rapat Sateret Ice Manor masih mampu menahan serbuan Serigala Iblis. Pertahanan mereka pun tertib dan teratur, sehingga tidak ada korban yang banyak. Namun, ketika Raja Serigala Iblis peringkat tiga ini resmi bergabung dalam pertempuran, semuanya berubah. Kekuatan tempurnya sendiri memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua garis pertahanan Sateret Ice Manor. Yan Dewu, tahu bahwa ia tidak dapat menandingi Raja Serigala Iblis ini. Dalam situasi ini, bertahan secara membabi buta hanya akan menyebabkan kematian. Hanya dengan memisahkan diri dan melarikan diri mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Perintahnya tidak salah. Pada saat ini, para praktisi bela diri dari Sateret Ice Manor dikejar oleh Silver Winged Demon Wolves. Mereka berpencar dan melarikan diri ke berbagai arah, dan beberapa dari mereka dengan cepat digigit hingga mati. Setelah pakaian di dada mereka robek, banyak kristal api bergulir keluar. Melihat kristal api itu, Serigala Iblis bersayap perak menjadi semakin ganas dan mengejar mereka dengan ganas. Kristal api. Tidak heran Serigala Iblis bersayap perak menyerang mereka dengan cara yang begitu ganas. Sebenarnya ada alasan seperti itu. Hati Kin Lai tergerak. Ia buru-buru berbisik kepada Liu Yan, jika kau memiliki kristal api atau giyok matahari berapi, jangan tunjukkan. Jangan biarkan Serigala Iblis bersayap perak itu melihatnya. Mengapa? Liu Yan terbangun dari keterkejutannya dan bertanya dengan ekspresi bingung. Setelah jeda, dia melanjutkan, batu kristal api di Istana Es Hancur adalah yang kita tambang sebelumnya. Ketika aku melarikan diri dari Gunung Celestial Wolf, aku membagikan kristal api itu kepada para praktisi bela diri keluarga Gao. Setelah mereka terbunuh, kristal api itu diambil oleh Sateret Ice Manor. Gunung Serigala Surgawi adalah sarang Serigala Iblis bersayap perak, jawab Kin Lai. Liu Yan langsung mengerti. Dia buru-buru menatap Gao Yu dan menyuruhnya berhati-hati. Gao Yu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, aku tidak bodoh. Kin Lai, kenapa, kenapa Raja Serigala Iblis itu bersikap seperti itu terhadap patung kakek Kin San? Wajah kecil Ling Ying memerah padam saat dia bertanya dengan penuh semangat, apa istimewanya patungmu itu? Kin Lai melengkungkan bibirnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku sendiri tidak begitu yakin. Huff, sungguh picik, menolak mengatakan apapun dan bertindak begitu misterius untuk membuat kita penasaran. Ling Ying cemberut dan berkata dengan suara marah dan manis. Tidak peduli apa, semua berkat Kin Lai kita beruntung bisa bertahan sampai sekarang. Senyum Liu yang cerah. Ia menepuk Bahu Kin Lai dan berkata dengan ramah, jangan khawatir, aku sudah melihat semua kontribusimu. Begitu kita kembali ke pavilion, aku pasti akan melaporkan masalah ini tanpa melewatkan sepatah katapun. He he, berdasarkan korban di Sateret Ice Manor kali ini, kamu sudah memberikan kontribusi yang hebat. Ling Yusi dan seluruh keluarga Ling semuanya tampak gembira dan tersenyum ketika mendengarnya mengatakan ini. Gao Yu mendengus dan tampak sedikit tidak puas, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, Sateret Ice Manor sedang berlarian ke segala arah. Jika ini terus berlanjut, tidak akan banyak orang Sateret Ice Manor yang akan selamat kali ini. Kin Lai dengan hati-hati memperhatikan Sateret Ice Manor. Pada saat ini, Serigala Iblis bersayap perak mengejar dan membunuh para praktisi bela diri Istana S hancur di bawah lolongan pemimpin mereka. Raja Serigala Putih keperakan itu juga mengamati Yan Dewu dengan saksama. Ia telah mengejar ke hutan lebat di kejauhan, tampak seolah ingin membunuh Yan Dewu. Para praktisi bela diri Sateret Ice Manor terus-menerus dicabik-cabik dan digigit sampai mati oleh Silver Winged Demon Wolves. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Atas perintah Raja Serigala, tidak ada satupun Serigala Iblis bersayap perak yang menyerang kelompok Kin Lai. Mereka akan secara aktif menghindari daerah ini. Karena Kin Lai tidak dapat memperkirakan kemampuan Serigala Iblis bersayap perak untuk membedakan manusia, ia juga memberitahu semua orang untuk tidak berpencar dan mengejar praktisi bela diri Istana S yang hancur, agar Serigala Iblis bersayap perak Semua orang hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, menyaksikan para praktisi bela diri Sateret Ice Manor menjerit dan digigit sampai mati dalam kekacauan berdarah. Kelompok yang dikejar sepanjang jalan dan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan semuanya memiliki wajah penuh kegembiraan saat mereka menyaksikan para praktisi bela diri Sateret Ice Manor tewas. Satu jam kemudian, tidak ada satupun Silver Winged Demon Wolf yang tersisa di area ini. Hanya ada sekitar 20 mayat berdarah dan Kin Lai serta yang lainnya berkumpul bersama. Praktisi bela diri Sateret Ice Manor seharusnya memiliki banyak hal yang baik. Liu Yan tersenyum tipis dan tiba-tiba berkata, sepertinya serigala iblis bersayap perak tidak akan kembali untuk sementara waktu. Baiklah, semuanya, silakan cari. Kalian tidak perlu membayar untuk barang-barang bagus yang kalian temukan. Kalian bisa menyimpan semuanya, dan aku akan berpura-pura tidak melihat apapun. Begitu dia mengatakan ini, semua orang bersorak dan berteriak saat mereka bergegas ke lokasi yang telah mereka tentukan. Mereka tidak peduli dengan pemandangan berdarah dan dengan gembira mengumpulkan rampasan perang. Serigala iblis bersayap perak hanya tertarik pada daging segar dan tidak tertarik pada senjata, pil roh, bahan roh, atau batu roh pada orang mati. Para praktisi bela diri Istana S. Hancur kali ini semuanya adalah bawahan Yan Dewu, jadi masing-masing dari mereka setidaknya memiliki beberapa bahan kultifasi. Bagi pasukan kecil seperti keluarga Ling dan keluarga Gao, ini sangat menarik. Di masa lalu, kekuatan kecil seperti keluarga Ling dan keluarga Gao juga akan diatur oleh pavilion Nebula untuk melawan musuh. Namun, setelah setiap kemenangan, rampasan perang tidak dapat disimpan untuk diri mereka sendiri. Sebaliknya, rampasan harus diserahkan ke pavilion Nebula untuk dihitung, dan kemudian mereka akan diberi imbalan sesuai dengan kontribusi, korban, dan kontribusi mereka. Sangat jarang bagi Nebula pavilion untuk tidak ikut campur sama sekali dan menyerahkan semua rampasan perang kepada pencari. Alhasil, bukan hanya Ling Xin, Ling Xiao dan yang lainnya yang bergegas keluar dengan penuh semangat, bahkan Ling Yuxi dan Ling Ying pun tidak mempedulikan pemandangan berdarah itu dan tidak takut ternoda darah saat mereka dengan penuh semangat ikut serta dalam barisan penjarahan. Di antara kerumunan, hanya Gao Yu dan Qin Lai yang tidak bergerak dan masih berdiri bersama Liu Yan. Qin Lai, mengapa kamu tidak pergi? Liu Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Gao Yu adalah tuan muda keluarga Gao. Dibandingkan dengan keluarga Ling, keluarga Gao jauh lebih kaya. Kedua kakak perempuan Gao Yu sama-sama berada di pavilion Nebula dan telah membantu Gao Yu mengumpulkan materi kultivasi selama bertahun-tahun, jadi Liu Yan tidak heran bahwa Gao Yu tidak peduli dengan hal-hal itu. Namun, dia bingung bahwa Qin Lai tidak bergerak. Keluarga Ling merupakan pasukan bawahan Nebula pavilion yang paling miskin dan termiskin. Keluarga Ling sudah pergi semua, jadi aku tidak akan ikut campur. Bagaimanapun, hanya satu orang dari keluarga Gao yang akan pergi. Pada akhirnya, panen keluarga Ling akan luar biasa. Ekspresi Qin Lai tenang saat dia tersenyum dan kemudian berkata dengan tulus, kakak Liu, sarang Serigala Iblis bersayap perak berada di gunung Serigala Surgawi. Setiap tahun pada bulan Mei dan Juni, mereka akan pergi ke kedalaman Pegunungan Arktik untuk memberi penghormatan kepada Raja Serigala Salju Batu Es dan kembali pada bulan Juli. Jika Nebula pavilion benar-benar bertekad untuk mendapatkan viris solar jade, maka harap tunggu sampai mereka pergi tahun depan sebelum menambangnya. Kali ini, Serigala Iblis bersayap perak telah menyelamatkan nyawa semua orang. Selain itu, cara Raja Serigala Iblis memandang patung kakeknya juga membuat Qin Lai percaya bahwa Raja Serigala Iblis sangat menghormati dan mencintai kakeknya. Oleh karena itu, dia tidak ingin Serigala Iblis bersayap perak dibunuh satu per satu selama penambangan Giyok Surya berapi di pavilion Nebula. Mereka akan memberi penghormatan kepada Raja Serigala Salju Batu Es. Ekspresi Liu Yan menjadi serius saat dia berseru dengan suara rendah, apakah kamu yakin? Qin Lai mengangguk. Liu Yan menghirup udara dingin dan mengerutkan alisnya dalam-dalam. Ia berkata, saya akan melaporkan masalah ini kepada atasan. Jika memang seperti yang Anda katakan, saya pikir, pavilion Nebula harus berhenti menambang Giyok Matahari berapi-api. Bahkan jika Serigala Iblis bersayap perak telah pergi pada bulan Mei dan Juni, kita tidak akan pergi ke Gunung Serigala Surgawi lagi. Kenapa? Gao Yu yang sedari tadi terdiam, tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan raut wajah dingin. Hanya Serigala Iblis bersayap perak ini saja sudah cukup untuk membuat Nebula Pavilion pusing. Kita juga harus melapor ke Dark Asura Hall dan meminjam kekuatan Dark Asura Hall untuk menambang dengan aman. Tentu saja, jika kita menambang setelah mereka pergi tahun depan, maka kita tidak perlu melewati Dark Asura Hall. Pada titik ini, Liu Yan terdiam beberapa saat. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tetapi jika mereka adalah keturunan Raja Serigala Salju Icestone, maka lupakan saja, lupakan Nebula Pavilion, bahkan Dark Asura Hall tidak mampu menyinggung mereka. Wajah Raja Serigala Salju Batu Es sebesar itu. Gao Yu terkejut. Liu Yan menganggup dan berkata tanpa daya, saya tidak begitu yakin dengan rinciannya. Bagaimanapun, para petinggi telah memerintahkan bahwa jika kita ingin melewati Pegunungan Arktik, kita harus melewati puncak-puncak bersalju dan gletser di kedalaman. Kita tidak diperbolehkan mengganggu budidaya binatang roh terkuat, dan Raja Serigala Salju Batu Es adalah salah satu binatang roh terkuat di kedalaman Pegunungan Arktik. Setelah merenung sejenak, Liu Yan menambahkan, saya hanya tahu bahwa perintah ini diberikan kepada kita oleh Dark Asura Hall, namun Dark Asura Hall bukanlah pembuat perintah terakhir. Lalu siapa yang memberi perintah? Qin Lai juga terkejut. Dark Asura Hall hanyalah pasukan Black Iron. Meskipun ia menguasai Nebula Pavilion, Sateret Ice Manor, dan pasukan lainnya, ia tetap perlu bergantung pada yang lain, sama seperti kita, Nebula Pavilion perlu bergantung pada mereka untuk berkultivasi dan bertahan hidup. Senyum Liu Yan pahit, kekuatan yang dapat memberi perintah keolah Asura kegelapan terlalu jauh bagi kita. Kekuatan semacam itu, adalah sesuatu yang hanya dapat kita lihat tetapi tidak dapat kita jangkau. Kita tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kita hanya perlu mengikuti perintah dari atas, karena hanya dengan begitu kita akan mampu bertahan hidup. Jika tidak, jika kita tidak hati-hati, kita mungkin akan hancur total. Qin Lai dan Gao Yu mendengarkan dengan diam, rasa hormat muncul tanpa sadar di hati mereka, dan pemahaman mereka tentang aturan kejam dari berbagai tingkatan kekuatan di dunia ini menjadi semakin dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.